Intro Terima kasih Pak Ayat yang sudah memaparkan hasil PLEG 2014 dengan berbagai dinamikanya Bagaimana kita memaknai data dan informasi yang disampaikan oleh Pak Ayat Tentunya kami mohon berkenan Pak Rektor untuk memandu acara ini Mohon untuk ke depan dan juga sekaligus para narasumber Pak Herman, Bangga, pengamat sosial politik kita Pak Asep Warlan, Bangga Kapayun, Profesor Asep Warlan, Onujuka Luarela Terus Pak Cesep Darmawan, Bangga Kapayun Oge Terus Pak Asep Sumaryana, pengamat kebijakan publik Dalam kaitannya dengan kearifan lokal Pak Cesep Darmawan, dalam kapasitas pendidikan politik Pak Asep Warlan, dalam kapasitas pakar hukum dan pemerintahan Pak Ayat, Bangga, dipayun Sakit Pak Rektor Kami persilahkan Pak Rektor, Profesor Ganjar Kurnia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi judul kita mengapa memilih siapa Tadi menarik sekali Kalau Pak Ayat ini kan Menyampaikan tadi orang yang lahir di Jawa Barat Kalau orang yang lahir di Jawa Barat Kalau kita lihat lagi mungkin macam-macam juga Kalau dilihat namanya ada yang tidak The Familiar Sarang Nami Sunda Tapi nama Sunda juga makin lama juga makin tidak jelas Di dalam pemilihan umumnya akan datang Tidak akan ketemu lagi Nami Sunda Asep, malayadeye Oke malah Kalau kita lihat dari pendekatan nama Nanti tidak akan terlihat Kita sedang mencoba juga melakukan studi Mengenai pergeseran nama Kang Herman Jadi nama-nama mahasiswa UNPAD tahun genepuluhan Dengan lulusan UNPAD tahun 2000an Itu namanya sangat berubah sekali Mungkin ini juga salah satu hal Yang nanti kita bisa titipkan Ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat Bagaimana caranya kita untuk melakukan Proteksi nama Supaya nama Jawa Baratnya Pira aku di lemur di itu Stephen, Stephen asengarewapisan Ya sebelum-sebelum Ula-ula serius Sebelum memulai Saya ingin menyampaikan Besok hari kebangkitan nasional Jadi saya menulis Sebuah fiksi mini Judulnya bangkit Dalam rangka kita bangkit Lugai tipang ebogan Ngareret kena almenak Nunaplok dina tembok Tanggal 20 Mei Pikirannya langsung ngalayang Ke tahun 1808 Kasalemba, Kas Tovia, Kawahidin Sutomo jeng tokoh-tokoh sejena Sorot matana nemongkin pengharpan Esi sarungna dikeprak lalaunan Bangkit, bangkit, bangkit Ciciluwengan Duka titana nu bangkit Jadi Sigana usi carungna justru Terbangkit-bangkit Ya kayak orang Jawa Barat Sigana Lame tingkas sarungan Jadi sigan Lugikan kayu na Terbangkit-bangkit Komo sebu Baik Melihat kanan-lamin ini Gia timana hula ya Ya hula ya Urang unpan hula Urang unpan hula Pasep Ini Jawa Barat ini Sangat-sangat terbuka Sahawai pokoknya Ma di Tidak memikirkan Ini apakah ada unsur-unsur Unsur-unsur apa sih sebetulnya Mengak Baik terima kasih Pak Rektor Terhormat saya ketemu dengan Para Bini sepuh sekalian Jadi kalau tadi disampaikan oleh Pak Ketua KPU Memang Masyarakat Jawa Barat Sekarang sudah Sangat cerdas Pak Dan memilih Di masyarakat Jawa Barat Teru sangat terkait Dengan Kerteg Nah ini kan ada Pemilih muda itu Kira-kira 35 persenan lah Yang pemilih pemula Ini mereka Sangat terkait Dengan Kertegian pertama Yang kedua Sangat terkait Dengan track record Dari Yang dipilihnya Selama ini kita Tidak bisa Pungkiri Kalau Para anggota Legislatif Selama ini Itu sibuk Untuk mempertahankan Kekuasaannya Tanpa banyak Berpikir Untuk Mencapai tujuan Yang dikenyakit oleh Masyarakat Nah dampaknya Kalau sudah demikian Maka Muncullah yang tadi Sampaikan oleh Pak Yaya Yang penting Tidak pernah Menjadi Anggota Legislatif Ini yang kedua Yang ketiga Kelihatannya Di beberapa Daerah Di Jawa Barat ini Masih terkait Dengan Sabda Pandito Sabda Pandito itu Kelihatannya Ini Masyarakat tradisional Dimana Patron kliennya Sangat kental juga Sehingga Kalau kata Kiai Pilih A Pasti pilih A Kalau B Tetapi Ini sudah cair juga Seiring dengan Perjalanan pendidikan Yang semakin Tinggi Kemudian Sejalan dengan Informasi yang semakin Deras ke daerah Akibatnya Di daerah sendiri pun Sekarang sudah berpikir Transaksional Akhirnya Jadi yang tadi Di kota itu Sangat kertek Kemudian di daerah Sudah mulai berpikir Ke transaksional Jadi NPWP Barangkali Kalau kata ILK Nomor piro Wadi piro Nah itu barangkali Ini yang menarik Kelihatannya Nah sementara Masyarakat Jawa Barat Sendiri Menghendaki Bagaimana Nasib bangsa ini Nasib masyarakat Jawa Barat ini Bisa diperjuangkan Nah Kalau ini yang dipikirkan Maka Hapun tena Caleg-caleg yang Dianggap Tidak memiliki Track record baik Itu Dieliminasi Dengan sendirinya Berangkali itu Pak Kalau masyarakat saya Itu hipotesis DIY Sebetulnya Mungkin Pak Mungkin Pak Separlan bisa Lebih Meng Ini lagi Jadi Seperti ini kan Pertanyaan Betul gak Nanti Kang Herman Petran client Masih berlaku Di Jawa Barat Sebab Ini juga nanti Ada kaitannya Dengan pemilihan Presiden yang akan datang Ketika misalnya PKB Bergabung dengan PDIP Pertanyaannya adalah Apakah umat Kemudian akan serta-merta juga Kemudian kan Urusan Petran and Client Di Jawa Barat ini Ketaklidan misalnya Dalam tanda petik Umat Terhadap Kiai NU Berbeda dengan Di Jawa Tengah Dan di Jawa Timur Kitabnya sama Tangalimu Tangalim Diajar ke Nanak Samiri Pasantren Bagaimana kita Menghormati guru Sampai ke Incu-incunya Walaupun agak aneh Abdurrahman Wahid Juga diikuti Tapi kan di Jawa Barat Kita juga bertanya Apakah betul Apakah pesantren ini Misalnya mempunyai Dan buktinya adalah Kita melihat Banyak PKB yang kalah Di kantong NU Ini juga kan pertanyaan Kalau Pak Asep Pelihatnya gimana nih Pak Asep Ya terima kasih Sebelum saya masuk Kepada kategori Pilaku Pemilih Jawa Barat Saya akan Ngajar di Parahyangan Jadi ketika Nama-nama tadi Dari segi nama Kelahiran Saya juga banyak Terkejut Karena di Unpar itu Sebetulnya hampir 18% non-Jawa Barat Ada Whis Tapi debatnya Elizabeth Whis Alexander Ujang Jadi Ya Unpar Sehingga orang menyebutnya Unas Pararetet Karena memang pada akhirnya Nama kelahiran Tidak menunjukkan Kejawa Baratannya Termasuk juga orientasi Pilaku Dan Apa namanya Komitmennya Agak susah Untuk dicatakan Soal Jabar Kelahiran Dan nama Dan kelahiran Kaitannya dengan Kepentingan Jawa Barat Pak Rektor Pak Ganjar Yang saya hormati Dan Bapak-Ibu sekalian Kalau lihat dari segat Textbook Ada 6 6 kategori Pemilih itu Di mana-mana Maksudnya akan terjadi Seperti ini Pertama adalah Pemilih rasional Kedua pemilih kritis Ketiga pemilih tradisional Keempat pemilih Pragmatis kontraktual Keenam Kelima Skeptis dan Goal Put Jadi kalau saya Patet di Jawa Barat ini Sebetulnya Banyak pemilih Yang dua kombinasi Pemilih yang rasional Ada yang tradisional Dan ada yang skeptis Kalau pemilih yang Kritis Saya rasa agak jarang Timbul di Jawa Barat Kan cirinya Dari pemilih rasional itu Dia selalu Memilihat Ketika akan Pemilih Mungkin Pak Cep Nanti Ahlimu Ketika Pemilih rasional Kan ada 4 ukuran Biasanya Ada nilai-nilai Yang dibangun Kemudian ada Norma Ada kualitas Ada program Kemudian dia baru Bisa menentukan pilihan Kalau yang Pemilih yang kritis itu Tidak hanya sekedar Dia ada ideologi Ada program Ada kualitas Ada kegiatan Yang berhubungan Dengan masyarakat Tapi juga ingin Mendalami lebih jauh Nah itu agak jarang Orang yang mendalami lebih jauh Tapi yang rasional Juga cukup banyak Terutama di perkotaan Nah yang banyak itu Yang mendominasi Pemilih Jawa Barat itu Adalah pemilih tradisional Saya agak berbeda pendapat Dengan Pak Sayyad Bahwa jabat itu Lebih kepada Pemilih yang rasional Dominant Tapi ternyata Yang tradisional pun Juga cukup kuat Meskipun tradisional Dalam hati ini Pak Ganjar Yang penting Wawuh Yang penting Yang penting Dia satu Keyakinan Yang penting Dia satu daerah Yang penting Dia pernah Mendatangi saya Tanpa mengukur kualitas Selingkat itu juga Lumayan cukup banyak Apalagi juga Di kombinasi Tradisional Dengan pragmatis Yang transaksional Itu juga tidak cukup Kita tidak cukup Bisa abaikan Yang potensi seperti itu Jadi kalau Kalau kembali Lihat apakah Patuan kalian juga Adalah jabar Sudah banyak Pak Mengapa saya menyebut itu Setelah saya pelajari Nama-nama yang ada Di daftar Yang Pak Yatri sampaikan Kemudian saya juga Disusir dengan beberapa pihak Dan ada SMS Saya masuk pada orang-orang Yang kecewa dengan Pemilih Jawa Barat Ternyata memang Lagi-lagi Yang pragmatis Transaksional Dengan tradisional Itu cukup Lumayan cukup Menominasi Pemilih Di Jawa Barat Ada seorang Perempuan Alumni UNPAD Atau kandiat dokter Di UNPAD Dia sudah begitu Berjuang Mati-matian Tapi ternyata Dia tidak terpilih Di Kota Bandung Nah alasan dia adalah Saya tidak bisa berbuat banyak Karena begitu banyak Perletrasi uang Begitu banyak Heikobodi laki-laki Sulit sekali Untuk meyakinkan Di segi program Nah umumnya Ya masyarakat Melihat bahwa Saya tidak milih orang pinter Saya milih orang Nuawu Saya milih orang yang Punya kedekatan Setelah pribadi Nanti kita lihat Kan kalau kita lihat Di beberapa daerah Banyak nama-nama Yang meleg-meleg Apakah itu kan Mungkin juga tidak Tidak ada hubungan Emosional Tidak ada hubungan Kedekatan Misalnya begini PDIP Menggunakan Nomor satunya Itu kan Pak Ketut Nah ini kan Apakah ini urusan Yang berkaitan dengan Kira-kira hipotesanya Apa gitu Transseksional Ideologis Kan kalau di bawahnya Ada Ada Sama bekannya juga Temannya Pak Herman Dedy Jamaludin Malik Misalnya Tapi juga lewat Begitu Ini apa sih Sebetulnya Ada dua contoh Yang menarik Sebelum ke Pak Herman Ada dua teman saya Yang Sari-sari Bergaul Pak Ketut tadi Dengan Pak HP Wone Julkarnai Setanya saya Pergi Julkarnai Kenapa Kang Karena Kang Sudah juga pengalaman Sebagainya Nah rupanya Dia tidak cukup Bisa meyakinkan Bahwa Meskipun dia dokter Meskipun dia Punya pengalaman Tapi kedekatan emosional Dia tidak kunjung Bisa meyakinkan itu Padahal lahir di Jawa Barat Lahir Jawa Barat Kalau itu mah Salah jargon Jangan pilih saya Nah mungkin bisa begitu Sesuai jargon Sesuai jargon Tapi Setelah saya Terisik lebih jauh Bahwa Mungkin kedekatan pribadi Dari segi Apa ya Si keyakinan program Tidak paham Masyarakat itu Nah sehingga Kalah oleh Cepupong misalnya Yang tidak menggunakan Bitu banyak poster Tapi saya kenal betul Dengan Cepupong itu Ketima gelio Ketima yang Dijamau Tidak pembinaan Tidak pembinaan Dibanding Pembinaan Rasional Yang tadi saya Sebutkan Ya Kang Herman Hari ideologi ada Atau tidak Karena saya lihat Karena saya lihat Misalnya Dalam beberapa hal Mungkin juga ideologi Jadi Tapi ideologi Yang hidup Dan berkembang Di dalam kondisi Istilah Orde Baru Itu Masa Masa mengambang Jadi Mungkin beberapa partai Memang ideologis Sehingga dia Masih memunculkan Nama-nama Ada Ada ideologi Tadi orang Ini ahli Ini ideolog Saya kira Tidak ada Ideologi zaman sekarang Karena Pindah partai Itu Pindah angkot Saya pulang ke ujung Berung Kadang-kadang Naik panghegar Naik warna kuning Turun Naik hijau Jadi Partai itu Kayak angkot Tanpa ada perasaan Apa-apa Tanpa risi Tanpa malu Ada statementnya Jadi ideologi Apa yang dipakai Ada statementnya Mungkin di nama Otomol ditanyakin Partai Itu argumen dia Saya kira Kalau ideologi Nggak ada Tapi kalau saya sepakat Dengan Pak Pak Asep Saya sepakat Itu memang Sudah lebih rasional Tapi kalau saya Ikut keluhan Ketua Pak Guyuban Pasundan Prof. Didi Turmudi Jawa Barat Habis Tergerus Dari sisi kewilayahan Makanya Saya pikir-pikir Bagusnya Jawa Barat Jadi Provinsi Pasundan Jangan Jawa Barat Jawa Barat Bikin aja Ke Jawa Tengah Jadi Provinsi Jawa Jawa Timur Tetap Jawa Timur Jawa Barat Jawa Tengah Disini Provinsi Pasundan Supaya Cirebon Jangan keluar dari Provinsi Pasundan Jangan keluar dari Provinsi Pasundan Kalau sudah Cirebon juga keluar Habis kita Digurus Banten Digurus Jakarta Digurus Cirebon Jadi memang Identitas sudah Semakin menurun Politi identitas Di Jawa Barat Saya kira ini ada Efek pada juga Peta pemilihan Tapi mungkin ya Karena terlalu banyak Orang pendatang Di Jawa Barat Kalau Ilustrasi tentara Kan yang tersohor Di Jawa Barat Tokoh-tokohnya Bahkan bukan orang Pendiri Divisi Siliwangi Itu kan Nasution Untung aja Namanya Divisi Siliwangi Bukan Divisi Sili Tonga Jadi Iya kan Iya Kenapa Di daerah sendiri Bukan Jawa Barat Saya pernah Di Undang UMS Di Universitas Mungkoma Dia Solo Saya dapat pertanyaan Mengagetkan juga Dari Dari audiens Di WMS Itu Kenapa Di Jawa Barat Ada Paguyuban Pak Sundan Kalau Di Jawa Barat Di mayoritas Orang Sundan Kenapa Mesti bikin Paguyuban Lagi Di situ Mayoritas Sundan Katanya Kalau orang Minang Bikin Paguyuban Minang Itu kan Di daerah lain Untuk memperjawabkan Nasib orang Minang Yang di situ Orang Sundan Di daerah kita Ada Paguyuban Pak Sundan Ada Bawamu Sundan Tapi Nahun Gara-gara Wena Tidak jelas juga Seperti itulah Ideologi Katanya Tidak ada Seperti naik Angkot Tapi sebetulnya Fenomenanya Begitu Mungkin nanti kita Saya gak tau Seperti Pak Ketut Kemudian ada Beberapa nama lain Yang Notabene Dari mana Misalnya Dari teman-teman PDIP Begitu Yang diantaranya Banyak juga Yang bukan Orang asli Di sini Dari sisi nama Ya Dari sisi nama Mergi seur Anu asli Seur Anu Orang Batak Tapi Hatena Hates Sunda Ini lihat teman-teman Kita punya dulu Di Unpad Namina Teh Harapan Tobing Ya Statistik Almarhum Jadi Kang Apan Orang Garut Sundana Langkung Lemes Di Orang Sedayana Dongkap Kadia Ke Bandung Sakola Di Unpad Di Haurpancuh Begitu Milarian Tempat kos Etak Celengking Tecik Neboga Imah Abdi Mareseb Cina Upami Kenging Calon Anu Badekoste Urang Sunda Ula Sote Urang Batak Padahal Harapan Tobing Jadi Ya Saya Ideologi Mungkin Juga Ada Kalau Kalau Saya Mungkin Juga Ada Pak Cecep Jadi Terwakili Semua Ayah Upi Ayah Unpad Ayah Unpar Universitas Kehidupan Universitas Angkatan Darat Gizami Unkan Nuhun Kang Ganjar Ini rektor Yang unik Menurut saya Rektor Mau jadi moderator Tepuk tangan Buat Pak Ganjar Tahun depan Saya selesai Jadi rektor Jadi memulai lagi Kegiatan Masa lalu Oke Saya melihat Begini Kang Memang ada Yang mengatakan Bahwa ideologi Tak pernah mati Misalnya Tapi sebetulnya Ideologi Yang kita Maksud Apa Kalau ideologi Partai Saya sepakat Dengan Hermann Hari ini Sebetulnya Dengan Keragaman Partai Yang sebegian Banyak Ideologinya Hanya ada Dua Ideologi Yang idealis Atau Ideologi Yang pragmatis Karena Begitu Cair Orang Bisa Pindah Partai Hari ini Besok Lusa Para Politisi Hari ini Lebih Banyak Menjadi Pekerja Pekerja Partai Belum Menjadi Politisi Apalagi Negarawan Sehingga Apabila Dia tidak Suka Dengan Partai Itu Besok Lusa Dia bisa Mendirikan Partai Bisa Pindah Partai Bisa Sewa Partai Itu Yang saya Sebut Bahwa Hampir Tidak Berideologi Ideologi Hanya Pragmatism Itu Yang Pertama Yang Kedua Saya Melihat Kecenderungan Masyarakat Sudah Relatif Apa Ya Tidak Menjadikan Ideologi Partai Itu Bagian Dari Pemilihan Dia Karena Terlalu Cair Dan Tiap Partai Memiliki Yang Ideologinya Relatif Sama Itu Itu Juga Ya Kalau Dulu Misalnya Herbert Faith Menyebut Ada Sekian Kategorisasi Dalam Partai Tetapi Hari Ini Partai Itu Begitu Cair Yang Unik Mantan Mantan Para Pendiri Bahkan Mungkin Petinggi Petinggi Partai Begitu Cair Pindah Partai Perseteruan Internal Dia Pindah Partai Jadi Pemindahan Partai Di Partai Lain Ini Kan Saya Untuk Apa Sebetulnya Banyak Partai Kalau Begitu Jadi Kembali Kepada Persoalan Untuk Apa Mendidikan Partai Kalau Di Eropa Awal Partai Itu Berdiri Sebetulnya Untuk Memperjuangkan Aspirasi Masyarakat Dia Menjadi The Middle Class Dimana Menjadi Bagian Yang Menyambungkan Masyarakat Dengan Pemerintah Nah Persoalannya Di Kita Siapa Punya Modal Siapa Punya Jaringan Siapa Punya Relasi Yang Banyak Begitu Dia Bisa Mendikan Partai Dan Dia Menjadi Seorang Yang Pemilik Tanda Kutip Seolah Pemilik Partai Jadi Partai Jadi Kelas Elit Bagi Para Mereka Yang Memiliki Pemuda Pemuda Bersa Nah Bagaimana Konteksnya Di Jawa Barat Saya Kira Kalau Dilihat Dari Seluruh Ketua Partai Mohon Dikoreksikan Lihat Saya Tidak Melihat Ketua Partai Orang Jawa Barat Nah Ini Apakah Keunggulan Atau Kelemahan Kita Ya Nanti Kita Diskusilah Tapi Sepengetahuan Saya Itu Kang Herman Yang Kedua Bagaimana Kita Bisa Memiliki Tulisan Parek Tersebutnya Berapa Hari Yang Lalu Di Pikiran Layat Itu Bagus Sekali Bahwa Orang Jawa Barat Memang Tidak Perlu Nanti Setelah Di Nasional Bukan Hanya Memikiran Jawa Barat Betul Tetapi Maksud Saya Ada Yang Lebih Ini Pak Rektor Bagaimana Orang Jawa Barat Bisa Nggak Memulai Maka Definisi Pituin Dan Non Pituin Itu Juga Harus Direfinisikan Kembali Bahwa Siapapun Sebetulnya Orangnya Baik Orang Lahir Jawa Barat Atau Tidak Jawa Barat Tetapi Punya Kepedulian Yang Lebih Tinggi Kepada Jawa Barat Itu Yang Lebih Penting Itu Saja Pak Ya Jadi Kalau Saya Melihatnya Begini Ini Aspek Skeptismenya Tadi Kan 52 Orang Yang Lahir Di Jawa Barat 53 Orang Yang Lahir Di Jawa Barat Kalau Kita Di Ayak Ayak Lagi Kalau Menggunakan Istilah Sunda Pituin Sunda Miku Kimin Dan Sebagainya Mungkin Ditinggali Mungkin Hanya Lebih Kecil Lagi Mungkin Jangan Jangan Orang Sunda Nu Aslinya Juga Lebih Sedikit Lagi Karena Tadi Menggunakan Definisinya Kelahiran Kemudian Kalau Di Ayak Ayak Lagi Tong Barora Ah Nu Mukimin Dan Orang Yang Tidak Lahir Di Jawa Barat Orang Jawa Barat Nya Juga Sendiri Belum Tentunya Ah Karena Kasundaan Nah Ini Apa Buktinya Ya Tadi Mungkin Ada Hipotesa Yang Lagi Ketika Mereka Tidak Dipilih Kembali Mungkin Ada Harapan Harapan Sebetulnya Dari Masyarakat Untuk Memilih Orang Yang Pro Jawa Barat Bukan Pro Sunah Pro Jawa Barat Jadi Kalau Kita Ayak Ayak Lagi Tina 50 Tilo Belum Tentu Getih Nasuna Apalagi Tepikan Reng Hapan Nasuna Dan Itu Harus Dibuktikan Ini Ini Kalau Kalau Saya Lihat Itu Nah Sekarang Kaitannya Dengan Tadi Tidak Ada Pemimpin Sehingga Nanti Tidak Ada Pemimpin Partai Partai Tadi Variablenya Tadi Disebutkan Bahwa Salah Satunya Adalah Kemungkinan Partai Sebetulnya Pimpinan Partai Yang Menentukan Menempatkan Orang Jadi Kunahun Orang Jawa Barat Memang Kang Herman Ada Tidak Bisa Ditingkat Partai Di Atas Seperti Apa Kalau Kang Cece Kemarin Mengatakan Orang Jawa Barat Bukan Fighter Yang Bermain Politik Tapi Lebih Bersifat Bermain Pada Tataran Moralis Setuju Tak Jadi Di Nasional Pemimpin Pemimpin Ketika Di Nasional Tidak Ada Maka Konsekuensinya Mungkin Penempatan Calon Tali Nomor Hiji Nomor 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 Tidak Istilah Dede Pragmatis Transaksional Katanya Orang Jawa Barat Itu Pragmatis Transaksional Kayaknya Orang Sunda Kembali Orang Jawa Kalau kita Bicara Jawa Barat Sunda Mayoritas Sunda Tidak Punya Tradisi Sejarah Menjadi Mengambil Alih Sebuah Kepemimpinan Dalam Pemilihan Kalau Dulu Yang Namanya Saya Suka Background Tentara Suka Cerita Lihat Sejarah Tentara Tentara Itu kan Dulu Kalau memilih Komandan Satuan Tidak Dipilih Dari Atas Tidak Ditunjuk Dipilih Dari Kalangan Kalangan Prajurit Kamu Jadi Komandan Tidak Ada Orang Sunda Yang Tampil Kalau Sulewani Katanya Jago Perang Tapi Komandan Komandannya Yang Dulu Bukan Orang Sunda Jadi Yang Mereka Memilih Bukan Orang Sunda Jadi Dari Dulu Orang Sunda Tidak Berani Ambil Risiko Mengambil Sebuah Kekuasaan Dan Dia Bertanggung Jawab Pada Sebuah Unit Jadi Selalu Mengalah Jadi Memang Kita Pangelima Sulewani Contohnya Kebanyakan Bukan Orang Sunda Cuman Ibrahim Haji Yang Terkenal Kemal Idris Dari Mulai Nasution Kemudian Kabila Rang Kemudian Juga Terus Orang Orang Jawa Wittono HR Darsono Itu Bukan Orang Sunda Yang Legendaris Yang Terlibat Langsung Dalam Sebuah Perpolitika Nasional Kemal Idris Yang Berani Menculik Russel Bulugani Dulu Diculik Jadi Kalau Culik Menculik Tentara Dulu Ada Polisi Soal Culik Menculik Itu Tradisinya Culik Culik Dari Sejarah Indonesia Malah Lahir Culik Menculik Soekarno Hatta Konon Kabarnya Diculik Jadi Republik Indonesia Proklamasi Itu Ilegal Tidak Punya Dasar Hukum Dari Mana Soekarno Hatta Menyatakan Atas Namakan Bangsa Indonesia Kalau Dia Tidak Memberi Mandat Tiba-tiba Dia Atas Nama Bangsa Indonesia Menyatakan Kemerdekanya Siap Nggak Ada Jadi Proklamasi Ilegal Tapi Karena Kepemimpinan Diambil Dengan Berani Soekarno Dengan Namanya Bung Hatta Jadilah Kita Merdeka Nah Orang Sudara Tidak Take Over Tidak Ambil Alih Kekuasaan Dari Dulu Selalu Mengalah Sehingga Dia Terpaksa Di kampung Halamannya Bikin Pak Guyuban Untuk Membelah Dirinya Sendiri Di kampung Halamannya Sendiri Kalau Bikin Pak Guyuban Di Tempat Lain Lagi Komunitas Seperti Ya Memang Seperti Itu Memang Pak Didi Turmudian Punya Alasan Karena Budi Utomo Itu Memperjuangkan Nasib Orang Jawa Barat Kita Bikin Pak Guyuban Sendiri Jawa Barat Seperti Itu Argumennya Jadi Memang Ya Itulah Masalah Leadership Kalau Saya Melihatnya Tidak Ada Yang Berani Ambil Alih Tanggung Jawab Besar Orang Sundan Itu Itu Mungkin Kalau Melihat Konteks Kekinian Justru Pak Guyuban Pas Sundan Itu Menjadi Sangat Penting Karena Memang Orang Sundanya Sendiri Kan Semakin Lama Semakin Tergeser Justru Disanalah Kita Diharapkan Sebetulnya Lahir-lahir Pemimpin Yang Dapat Memberikan Kontribusi Kepada Kesundaan Jadi Ya Mungkin Orang Tahun Yang Melirikan Pak Guyuban Pas Sundan Sudah Berpikir Jauh Kedepan Walaupun Mungkin Aktivitasnya Yang Harus Kita Mainkan Ya Uniprus Pas Sundan Juga Kan Tidak Ada Jurusan Sastra Sunda Dibilang Jadi Memang Komitmen Juga Ada Penting Seperti Itu Anak-anak Muda Harus Diprovokasi Para Pemimpin Advokasi Kebawah Orang Sunda Cuma Curhat Tapi Tidak Ada Aktivitas Apapun Tidak Ada Perubahan Kalau Tidak Provokasi Tidak Ada Advokasi Seperti Tidak Ada Organisi Sunda Itu Cuma Nama Tapi Tidak Ada Kegiatan Apapun Yang Jelas Dirasakan Oleh Masalah Kat Seperti Itu Penting Cuma Ngomong Doang Om Do Pasep Pengah Jadi Cena Hanya Secadar Curhat Dan Saya Menyatakan Begini Setiap Lima Tahun Sekali Ada Penyakit Musiman Setiap Kali Menjelang Pemilihan Presiden Menjelang Pemilihan Kabinet Orang Sunda Ribut Tidak Tadi Tidak Curhat Kemudian Meminta Jatah Karena Ada Klaim Klaim Jumlah Provinsi Jumlah Penduduk Yang Cukup Banyak Tapi Setelah Itu Jempede Tidak Ada Gerakan Kek Tepang Tepang Lima Tahun Yang Akan Datang Kitu Jadi Ini Kumaha Sebetulnya Orang Sunda Itu Sebetulnya Tertukar Antara Dua Istilah Yang Pertama Itu Hanap Asor Rendah Hati Yang Kedua Rendah Diri Jadi Kenapa Di orang Sunda Itu Pemimpin Pemimpin Politik Dan Macam Macam Itu Tampil Dari Sunda Karena Kelihatannya Lebih Dekat Kepada Rendah Diri Nah Makanya Beberapa Waktu Yang Lalu Muncul Ada Sunda Wani Sunda Wani Itu Muncul Nah Jadi Ketika Hanap Asor Bergeser Ke Rendah Diri Maka Menjadi Kasoran Nah Ini Berangkali Orang Seperti Itu Nah Yang Kedua Kenapa Ketika Musim Lima Tahunan Rame Ini Kayak Sikabayan Ngedepaan Lincar Itu Jadi Kukuah Begata Sudah Begitu Pergi Nah Sebetulnya Dengan Kontek Ini Tadi Betul Kata Pak Herman Sehingga Di Sunda Sendiri Muncul Ada Namanya Paguiwan Pasundan Tapi Kalau Provinsi Pasundan Saya Kurang Setuju Pak Karena Unpad Nanti Pajajaran Tersisihkan Dengan Parah Hiangan Pak Nah Jadi Sebetulnya Bagaimana Kita Mendorong Supaya Masyarakat Sunda Ini Menjadi Masyarakat Yang Berani Berani Dan Punya Harga Diri Sekarang Ini Kan Perlu Didorong Melalui Para Tokoh Budaya Dan Pimpin Kita Kan Di Sunda Itu Biasanya Begitu Kenapa Orang Sunda Yang Lahir Kalau Kembar Itu Yang Lahir Pertama Itu Yang Bungsu Karena Orang Sunda Katanya Di Dalam Itu Kan Manga Ayi Tipayun Manga Tipayun Begitu Jadi Selalu Mendorong Orang Lain Supaya Maju Sementara Dia Enggak Ini Keliatannya Harus Didorong Oleh Para Tokoh Supaya Orang Sunda Itu Berani Berani Maju Dulu Ada Pernah Dijabarkan Salah Jaman Payogi Dijabarkan Langsung Jabar Mancu Muncul Akhirnya Tenggelam Juga Ini Berangkat Seperti itu Ada Persoalan Dalam Mentalnya Kurang Perlu Didorong Sebetulnya Pak Sep Pak Sep Jadi Saya kira Itu Tidak ada Tokoh-tokoh Politik Di tingkat Pusat Yang Orang Sunda Saya juga Enggak tahu Ini Di dalam Kerangka Pemilihan Presiden Asana Ditinggal Ditinggal Di acan Tidak Dilihat Sama Sekali Padahal Kita Mengatakan Jawa Barat Dengan Seberat 30 Til Juta 33 Juta Pemilih Kalau DPT Daftarnya Benar Insya Allah Mas 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 Saya Ada Tiga Karakter Yang Tidak Dibiliki Oleh Para Aktivis Politik Di Jawa Berarti Kalau Sekedar Berhenti Di Identifikasi Sedia Sunda Jawa Barat Sangat Tidak Tidak Punya Makna Apapun Ketika Bicara Tentang Konser Politik Nah Ada Tiga Kata Lainnya Yang Mas Saya Sangat Lemah Dan Kurang Dan Tidak Ada Orang Yang Mendorong Untuk Menjadi Suatu Yang Kuat Itu Karakter Komitmen Kepedulian Daya Saing Daya Juang Jadi Ketika Kita Komitmen Komitmen Kepedulian Daya Daya Juangnya Hemat Saya Tidak Tidak Cukup Memberi Warna Pada Kejawa Baratan Nah Jadi Kalau Hanya Berhenti Di Jabar Orang Sunda Hanya Berhenti Di situ Hemat Saya Tidak Penyaman Saya Setuju Dengan Pak Ganjar Dan Tulisannya DPR Kemarin Dan Pada Hari Ini Ternyata Mesti Ada Plus Kalau Ketika Tanya Teman Teman Memang Memang Itu Ada Tambah Tapi Hemat Memiliki Karakteristik Itu Kepedulian Komitmen Dan Daya Juang Ditinggalkan Tertinggal Dan Ketinggalan Nah Dalam Diskusi Pagi Hari Ini Sampai Siang Nanti Adalah Bagaimana Kita Memberi Warna Lain Terhadap Propotika Orang Sunda Jawa Barat Ditekat Nasional Nah Kalau Lihat Dari Daftar Nama Seperti Itu Harap Hemat Saya Berkali Kali Saya Pernah Bertemu Dengan Teman Ketemu Di Jakarta Kemudian Ingin Manggir Komitmen Dari Situ Sebetulnya Hambar Sekali Tidak Ada Sesuatu Yang Bisa Kita Takang Sebagai Komitmen Sebagai Sebuah Ingin Berjuang Di Sana Tidak Ada Semuanya Ya Jabar Penting Jabar Banyak Penduduknya Jabar Penting Dan Serdek Nasional Tapi Tidak Ada Hal Yang Bisa Diwujudkan Sebuah Komitmen Tadi Dan Berjuang Bagaimana Pameran Terkenal Kecewa Ketika Bertemu Dengan Teman Teman Di KPU Dan Bapak Nas Ketika Akan Memeru Jabar Tidak Ada Yang Merespon Jawa Barat Jadi Kenapa Jabar Kalau Tidak Seperti Itu Jadi Heman Saya Pak Ganjar Dan Bapak Sekalian Kalau Hanya Berhenti Di Tengkat Identifikasi Kelahiran Identifikasi Dari Apa Tadi Payat Itu Wah Hanya Berhenti Disitu Mas Tetap Tidak Berguna Apapun Ditingkat Komtika Nasional Jadi Nasional Ingin Membutuhkan Jabar Punya Yang Punya Kepedulian Bersama Berkomunikasi Berkoordinasi Bersinergi Komitmennya Jelas Apanya Dikerjakan Nanti Dan Daya Juang Ditingkat Nasional Betul Beberapa Ceng Fikri Lagi Di Sunda Ini Berani Berani Tampil Dan Menang Kelebihannya Apa Ceng Fikri Kelebihannya Setelah Ditalisasi Oleh media Seperti Itu Tiba Tiba Muncul Anggota DPD Dan Dia Menang Berarti Dia Bisa Membuktikan Seneng Seneng Sampai Dia Ini Gak Ada Masalah Jadi Harus Dikasih Penghargaan Gitu Ceng Fikri Saya Punya tulisan Judulnya Miyuni Nula Lajo Gesrame Domba Nurek Diadukin Ngajajar Dicangcang Dina Patok Beberelean Ngadu Domba Dinaraga Mapak Datang Natahun Anyar Hijriah Dibuka Kumacadu'a Ngadu Domba Dibuka Kumacadu'a Dorang Tepak Padungdung Mirik Domba Domba Nudi Adukin Hijidei Domba Asup Kapangalangan Jalang Jeleng Matana Buringas Terus Lumpat Mehnabrak Nula Lajo Nula Lajo Burak Ditukangen Tukang Kulub Jauh Katingali Ayadoma Bikang Ngepot Buntutna Doma Nuker Kabur Nyamper Ken Letahna Ngelel Pinuh Kunapsu Nula Lajo Pating Kuci Wes Ayadoma Miuni Dalem Jadi Lain Dalem Ya Ya Ini Apa Realitas Tapi Kemudian Itu juga Kemudian Dipilih Mungkin Ada Analisa Analisa Tersendiri Jadi Tadi Moralitas Segala macemnya Tapi Mungkin Katanya Yang memilihnya Justru Banyak Ibu Ada Istilah Katanya Daripada Dipilih Orang Yang Korupsi Lebih Baik Orang Yang Poligami Misalnya Itu Satu Kemudian Ada Yang Mengatakan Aneh Partai Islam Ini Katanya Salah Satunya Mulai Ditinggalkan Juga Oleh Ibu Ibu Katanya Ini Ada Yang Mengatakan Begitu Karena Biasanya Tadinya Dari Bawah Kemudian Setelah Duduk Di Partai Kemudian Mak Tungtunglah Poligami Jadi Bahkan Ibu Ibu Meninggalkan Tapi Partai Islam Jumlahnya Relatif Naik Secara Signifikan Jadi Tidak 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 Terlalu Jelas Jadi Kelihatannya Ini Sebetul Sangat Random Sangat Random Saja Atau Maksinya Istilah Padede Yang Tadi Pagi Pragmatis Transaksional NPWP Katanya Istilahnya Apakah Itu Juga Atau Kemudian Belum Lagi Kalau Soliditas Partai Tadi Misalnya PDIP Jangan Jangan Juga Ideologi Juga Tidak Berjalan Ketika Misalnya Ketika Di DPD Misalnya Ketua Partai Rudy Harsa Itu Tidak Bisa Masuk Ke DPD Atau Kang Uruk Mana Juga Tidak Bisa Masuk Ke DPD Atau Juga Suharna Yang Katanya PKS Itu Kuat Tidak Masuk Ke DPD Jadi Jangan Jangan Di Partainya Sendiri Sebetulnya Mungkin Bukan Bukan Urusan Ideologis Juga Tapi Mungkin Konsolidasi Konsolidasi Partainya Sendiri Jadi Partainya Bisa Menang Tapi Ketua DPRD Ketua Ketua Tidak Tidak Menang Iya Banyak Pertanyaan Sebetulnya Yang Bisa Jadi Sober Disertasi Ini Yang Harus Kita Lakukan Saya Membaca Sebuah Riset Karolin Fang Tentang Dua Skandal Di Amerika Yang Tidak Dipilih Untuk Para Kandidat Itu Skandal Rumah Tangga Perselingkuhan Dan Skandal Penggelapan Pajak Tapi Justru Di Kita Dua Kasus Ini Sepertinya Tidak Begitu Berpengaruh Terhadap Pemilih Pemilih Itu Tentu Saja Harus Ada Riset Di Kita Apakah Relevansi Riset Di Sana Sama Dengan Di Kita Yang Kedua Yang Menarik Lagi Adalah Masyarakat Itu Seringkali Menjadi Masyarakat Yang Mudah Lupa Dan Mudah Untuk Memaafkan Tanda Kutip Sehingga Hal Yang Historikal Background Itu Dilupakan Untuk Masa Sekarang Masyarakat Kita Masyarakat Sunda Tentu Harus Dipilah Karena Masyarakat Sunda Sesungguhnya Kalau Mau Kita Lihat Dari Sisi Idealitas Maka Masyarakat Sunda Itu Harusnya Menjadi Masyarakat Yang Siliwangi Siliwangi Bukan Masyarakat Yang Kena Sindrom Kapiting Itu Dimana Kapiting Itu Tidak Ada Yang Pernah Tidak Ada Yang Pernah Naik Ke Atas Karena Sindrom Kapiting Pasti Politik Itu Namanya Masyarakat Sunda Saya Kira Tidak Boleh Begitu Dan Saya Yakin Tidak Begitu Masyarakat Sunda Adalah Masyarakat Yang Siliwangi Siliwangi Nah Harusnya Masyarakat Kita Itu Yang Jawa Barat Sekitar Seperlimanya 20% Masyarakat Indonesia Itu Ada Di Jawa Barat Harusnya Pembangunan Kita Pun Punya Proporsi Yang Lumayan Bagus Dibanding Provinsi Lain Yang Kedua Tadi Betul Apa Yang Kata Pak Asep Ketika Sering Diskusi Di Komite Perencanaan Pak Asep Memang Kita Agak Sulit Menembus Pada Level Nasional Itu Karena Tadi Persoalan Kok Setelah Di Nasional Orang-orang Yang Konon Mewakili Jawa Barat Itu Tidak Melakukan Sinergitas Yang Begitu Dominan Untuk Jawa Barat Ini Persoalan Kang Ganjar Kira-kira Sebetulnya Apa Yang Inti Dari Kekuatan Masyarakat Kita Untuk Menjadi The Leader Di Tingkat Nasional Ya Tapi Kan Itu Kan Kita Juga Tidak Senang Lihat Orang Lain Suku Lain Berperilaku Lebih Mementingkan Dirinya Sendiri Jadi Kalau Kalau Saya Melihat Hal Itu Sebetulnya Makanya Saya Mengatakan Ketika Seseorang Dari Jawa Barat Sudah Manggung Di Tingkat Nasional Mari Kita Wakafkan Tapi Mendudukan Jawa Barat Seharusnya Dalam konteks Proporsional Secara Nasional Jumlah Penduduknya Lebih Banyak Sehingga Sebetulnya Infrastrukturnya Juga Harus Lebih Baik Mestinya Itu Logika Logika Itu Yang Harus Kita Bangun Oleh Teman-teman Yang Sebetulnya Anggota Dewan Itu Yang Kelihatannya Itulah Yang Tidak Mempunyai 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 Daya Dobrak Di Di sana Kan datang ke Jakarta Kan mewakili Jawa Barat Tapi bagaimana Dia akan Melakukan Bagaimana Mereka Akan Melakukan Apa Memperjuangkan Jawa Barat Kalau Rasa Kejawa Baratannya Dalam Tanda petik Dalam konteks DPD Atau DPR RI Itu mungkin Tidak ada Nah ini Oleh karena itu Tadi Pesan-pesan Itu kan Harus Dimainkan Jadi Kalau Saya begitu Udah lah Jakarta Mangesilah Ulang Wakaf Ulang Di Aram Mungkendai Tidak memberikan Kontribusi Kepada Jawa Barat Kalau itu Kita lakukan Kita Sebagai suku Bangsa Sama Saja Dengan Kita Tidak Senangnya Disumeselkan Dimakasarkan Dan Sebagainya Kalau Saya Begitu Ya Saya Kira Sepakat Apa yang Dikatakan Pak Ganjani Bahwa Yang Dalam Konteks Kita Bicarakan Adalah Bagaimana Kontribusi Orang-orang Jawa Barat Yang sudah Di Nasional Ya Dalam Kategori Bahwa Setelah Mereka Diwakafkan Disanapun Kemudian Generasi-generasi Berikutnya Itu Menjadi Generasi Yang Unggul Untuk Tingkat Nasional Yang Keduanya Betul Misalnya Infrastruktur Jalan Kalau Kita Ke Jawa Tengah Jawa Timur Dan Lihat Aja Perbandingan Dari DAU DAK Mengapa Di Jawa Barat Misalnya Tidak Begitu Dominan Itu Juga Jadi Persoalan Harusnya Diperjuangkan Oleh Orang Jawa Barat Sebelum Yang Lain Bilih Ada Patarosan Tanggapan Yang Tukang Yang Lain Silahkan Silahkan Menyampaikan Dari Bagaimana Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Zaki Mahal Zaki Mbah Kang Ganyar Orang Jawa Barat Dibaratkan Kalau Kita Menganalisis Itu Tidak Jauh Dari Domba Pedofil Yang Anggota Legislatif Yang 91 Anggota DPRRI Asal Jawa Barat Ini Untuk Memperbaiki Ketahanan Pangan Dulu Karena Saya Tadi Bicara Sedikit Ketahanan Pangan Indonesia 17 Triliun Dibagi 250 Juta Genepul Dalapan Rebu Satahun Seratus Dalapan Puluh Perak Sapoe Kuduhiru Adi Doma Sapoe Lima Rebu Kerjukut Jadi Orang Indonesia Lebih Rendah Tidoma Mengerikan Jadi Saya Tidak Saya Ayah Anggota Dewan Saya Minta Kumara Jawa Barat Untuk Ketahanan Panganan 5.000 Sehari Kali Kini Satahun 365 Hari Itu 450 Triliun Kan Jawa Barat 50 Juta Makmur Masar Wajang Papua Masar Uti Tapi Jawa Barat Opat Orang Di Papua Opat Orang Dimana Adil Menurut saya Orang Di Jawa Barat Tidak Realistis Ngehiang Nggak Para Hiangan Maksud saya Jadi artinya Salah Prabu Siliwangi Begitu Diserang Ngehiang Coba Menurut saya Anggota Legislatif Yang 91 Orang 100 Orang Anggota DPRD Jawa Barat Diculik Kukang Ganyar Bantuan Kukang Hermans Sertegin Aja Gua Nggak Nah Gulung Jadi sekarang Bagaimana Ketahanan Pangan 5.000 Sehari Nah Terus Saya Dengar Masiswa S1 Ngeluar Kendana 250 Juta Sekarang Maksudnya Kenah Saya Ngobrol Masiswa Ngitung Biaya Untuk DDS1 DTB 290 Juta Yang Dukat Maksudnya Bagaimana Rakyat Jawa Barat Sekarang Menuntut Kepemerintah Baik pusat Ataupun Provinsi Dari 27 Kota Kabupaten Yang ada Di Indonesia Esri Di Jawa Barat Itu 10 Puta Terbaik Kader Daerah Disakolah KITB KUMPAD KUPI KUI KIPB Nah Untuk Kader Untuk Mengisi Tadi Calon Anggota Di Daerah Jadi Staf Ahli Bupati Wali Kota Itu Minta Di Di Biasiswaan Minta Di Biasiswaan Sekarang Tidak Ada Saya Minta Jadi Intinya Saya Memohon Rakyat Jawa Barat Sekarang Meminta Hal yang real Yang realistis Jadi Kudu Kepentingan Lokal Yang asing Sahan Masuk Kemudian ARB Terus Satu lagi Sekarang Hukum di Indonesia Coba di kolokium Contohnya Ahmad Dhani Begitu Anak Nenabrak Jilema Meninggal Dia Berani Menjamin Sampai KS1 Prabowo itu Dengan Kasus Dukun Santet 100 Orang Ulama Dipuncit Kemudian Kasus Operasi Mawar 13 Orang Dihitung Kemudian Di Estilukin Samparahal Tapi Begini Pasep Ini kan Ada masalah Juga Tadi 1891 Berangkat Ke Jakarta Yang dilakukan Kalau melihat Tadi Orang Jawa Barat Itu Hanya Angkira 5 tahun Yang akan Datang Terdipilih Dih Kurang lebih Dan Kita juga Bisa Menganalisi Yang dipilih Kembali Itu Orang Yang bekerja Atau Tidak Untuk Jawa Barat Atau Hanya Sekedar Kebekenan Saja Cipopong Misalnya Cipopong Didamal Mantak Dipilih Dih Soksana Cipopong Melakukan Penipuan Potret 10 tahun Katukan Jadi Ini kan Setelah berangkat Ke Jakarta Terutama Anggota DPR DPR RI Ya mungkin Dia terlepas Saja Hubungannya Dengan Jawa Barat Kemudian Nanti Kita tunggu Lagi 5 tahun Yang akan Datang Dipilih Dih Walaupun Kayak Bisa Menganalisa Ini Yang Kira-kira Dipilih Dih Sabar Orang Di PRRI Orang Incomben Itu 22 Nah 22 Ini adalah Orang-orang Yang memang Incomben Ini berkontribusi Terhadap Jawa Barat Atau Atau Memang Pedah Beken Pedah Jaringan Jadi Mekanisme Ini kan Tidak Tidak Ada Jadi Kalau Tika Pilih Kayaknya Ngantosan 5 tahun Oleh karena Itu Aspek Pemilihan Ini Menjadi Sangat Penting Dalam Proses Pendidikan Politik Sebab Kalau Kita Gagal Maka Kita 5 tahun Kan Gak Ada Mekanismenya Saya punya Satu perspektif Lain Terhadap Pemilu Dan Kaitannya Dengan Komitmen Dan Daya Juang Daya Dobrak Dan Sebagian Itu Hukum Itu kan Tidak Punya Fungsi Utama Fungsi Normatif Fungsi Instrumen Dan Fungsi Jaminan Nah Yang Kita Sekarang Bekerja Hanya Dua Norma Itu Di Kepemiluan Di Partai Politik Di DPR Selalu Fungsi Normatif Fungsi Instrumen Yang Selalu Dijalankan Tapi Fungsi Jaminan Itu Sering Di Abel Jadi Kalau Kita Membuat Undang Parpel Undang Tentang Pemilu Semuanya Sembah Formal Ada Pemilu Ada Parpel Ada Pemilu Jadi DPR Selesai Disitu Normatif Sekali Instrumenya Tertim Teratur Sengketa Kemudian Selesaikan Di MK Selesai Disitu Tapi Fungsi Jaminan Sebagai Hak Warga Pemilih Tidak Ada Semuanya Berapa Pasal Pasal Hanya Dua Pasal Tentang Fungsi Jaminan Tentang Hubungannya Dengan Parlemen Hanya Dua Pasal 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 Satu Orang Berhak Memilih Setiap Orang Berhak Memilih Kalau Masuk Udang DPT That's All Hanya Itu Fungsi Jaminan Bagaimana Dibangun Tidak Pernah Dibuat Ya Tapi Kan Begini Masalahnya Yang Membuat Undang Undang Siapa Orang Parvo Jadi Dia Pasti Akan Mempentingkan Kepentingannya Tidak Mungkin Dia Membuat Kebijakan Kebijakan Yang Mengkebiri Yang Mengkebiri Kepentingan Kepentingannya Sendiri Jadi Pilihan Orang Itu Menjadi Sangat 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 Penting Misalnya Istilah Fraksi Mestinya Kan Kalau Sudah Datang Ke Jakarta Kan Ada Gagasan Sudah Lagi Bukan Jadi Kaki Tangan Parvo Mestinya Jadi Kaki Tangan Rakyat Tapi Untuk Merubah Itu Mereka Sendiri Yang Membuat Aturannya Itu Mau Atau Tidak Nah Sekarang Posisi Rakyat Itu Dimana Untuk Mempush Mereka Ke Aras Pernah Diusulkan Begini Ke DPR Itu Supaya Kita Fungsi Jaminan Jelas Fungsi Keterwakilan Ada Fungsi Fungsi Yang Memang Hak Masyarakat Untuk Tahu Masyarakat Untuk Meng Pahal Pesah Keputusan Hak Untuk Mengawasi Hak Untuk Akses Pada Keadilan Semuanya Hak Ada Sebuah Usulan Bagaimana Kalau Undang Undang Parpol Undang Tentang Pemilu Undang Tentang MD3 Sekarang Itu Dibuat Oleh Komisi Dulu Komisi Negara Yang Bisa Disodorkan Kepada Partai Contohnya Gini Ada Sedikit Menyimpang Ketika Ada Seorang Monopolitik Misalnya Ada Pembiaran Oleh Partai Kan Ada Yang Membiarkan Crime by Omission Kejahatan Yang Membiarkan Dia Tahu Ada Perebutan Kursi Di Antara Internanya Tapi Ada Efeknya Pada Parpol Fungsi Jaminannya Tidak Ada Semuanya Ada Fungsi Normatif Dan Fungsi Intrumen Semua Berada Dari Situ Nah Pada Kesempatan Ini Saya Ingin Mendorong Pada Unpad Bisa Mampu Nggak Kita Meyakinkan Publik Meyakinkan Pemerintahan Antara Parlamentari Buat Tolong Hukum Itu Ada Fungsi Yang Lain Tidak Fungsi Normatif Fungsi Intrumen Tidak Fungsi Jaminannya Sehingga Pemilu Yang Rp60 Tidak Ada Makan Bagi Negara Ada Makan Bagi Rakyat Itulah Dua Pasal Yang Tidak Memiliki Jamin Apapun Kita Masih Berkutatnya Disitu Berkali-kali Kita Diskusi Tahun 2004 2009 2013 Kemarin Tidak Ada Hal Yang Mengungkap Undang Papua Diubah Undang Pemilu Diubah Hanya Sekedar Berlaku Lagi Fungsi Papua Itu Lagi Itu Lagi Yang Bicarakan Jadi Pak Mas Saya Pentingkan Bagaimana Caranya Supaya Pemilu Pemilu Ada Sesuatu Yang Bisa Menjamin Ada Gunanya Ada Manfaatnya Ada Sesuatu Yang Bisa Berbalik Bersi Kejahteraan Itu Yang Tidak Berhenti Jadi Jadi Dan Selesai Semua Persoalan Ya Dulu Reformasi Itu Berkaitan Dengan Bangkitnya Civil Society Sebetulnya Jadi Fungsi Fungsi Itu Mestinya Digunakan Jadi Hak Hak Rakyat Yang Harus Dimainkan Untuk Melakukan Kontrol Terhadap Parpol Realitasnya Jadi Hak Rakyat Untuk Mengontrol Parpol Itu Hanya Terjadi Setiap 5 tahun Sekali Dengan Bentuk Memilih Atau Tidak Memilih Tapi Kan Kinerjanya Sehari Hari Kan Banyak Yang Mewakili Jawa Barat Daerah Pilihan Jawa Barat Mungkin Setelah Dipilih Memual Datang Datang Bandung Dan Sebagainya Ini Pushnya Harus Bagaimana Rakyat Ya kan Sama Saja Bukan Hanya Sunda Peran DPR Sama Berlaku Umum Di Seluruh Indonesia Saya Meragukan Kalau Kita Merasa Tidak Di Perjuangkan Jawa Barat Kita Di DPR Anggota DPR Yang Lain Memperjuangkan Dari Daerah Masing Masing Kalau Menurut Saya Orang Sunda Harus Bangkit Dalam Sebuah Kekuatan Perlawanan Wah Provokator Contohnya Seperti Aceh Kenapa Aceh Bisa Dapat Keistimewaan Gitu Gamp Gitu Harus Ada Perlawanan Seperti Itu Daya Tawar Ditingkatkan Papua Seperti Itu Kalau Tidak Selamanya Akan Begini Jadi Kalau Maksud Saya Beginilah Kita Mulai Perlawanan Masyarakat Sipil Itu Tadi Jadi Kita Jangan Percaya Partai Politik Kekuatan Masyarakat Sipil Yang Call Pro Mulai Dari Demo Demo Aja Dululah Misalnya Kemudian Muncul Leadership Kan Kepemimpinan Yang Susah Kita Cari Kalau Orang Yang Tidak Puas Membanyakan Jangankan Rakyat Kecil Elit Suka Curhat Suka Mengeluh Orang Tidak Puas Membanyakan Tidak Pemimpin Yang Gak Ada Pemimpin Bisa Kita Temukan Dari Bagaimana Aktivitas Seseorang Itu Kita Perlu Dari Aksi Aksi Itu Kan Kebanyakan Aktivis Yang Muncul Di Lapangan Itu Yang Kemudian Mereka Jadi Pemimpin Bukan Yang Dalam Ruangan Seperti Kita Ini Mereka Di Lapangan Yang Terasa Advokasinya Diseminasinya Advokasinya Tapi Ada Catatan Juga Setelah Mereka Jadi Pemimpin Gitu Kan Kalau Kita Lihat Kesejarahan Yang Memimpin Pada Periode Orde Baru Itu Kemudian Ditumbangkan Juga Pada Orde Reformasi Orang Orang Kelihatan Tidak Istiqomah Kontrolnya Terus Menerus Kita Lakukan Orde Lama Itu Bagaimana Kurang Memperjuangkan Republik Kemudian Dijatuhkan Oleh Orde Baru Dan Orde Baru Kasus 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 Juga Mereka Juga Kelihatannya Hanya Ujung Ujung Ada Calib Dina Korsi Mas Amin Kalau Untuk Nyerjim Nasional Itu Ada Intervensi Asing Pak Dari Moli Soekarno Jatuh Soeharto Jatuh Sudah Tidak Diperlukan Lagi Kepentingan Global Kalau SB Kan Karena Dia Mengakomodir Kepentingan Global Malah Dia Mulus Mulus Saja Tidak Ada Gangguan Jadi Menurut Saya Kalau Dalam Konteks Itu Menurut Saya Tetap Saja Harus Ada Perlawanan Lokalitas Kekuatan Masyarakat Sipul Yang Tidak Menggantungkan Dari Pada Jakarta Jakarta Harus Dilawan Lah Seperti Oke Saya Sepakat Dengan Herman Tapi Perlawanannya Bukan Perlawanan Fisik Tentu Yaitu Bagai Memberdayakan Political Education Mendidik Masyarakat Supaya Masyarakat Jawa Barat Jauh Lebih Cerdas Dari Masyarakat Lainnya Dengan Begitu Maka Pilihan Pilihan Politik Pun Akan Cerdas Memang Tidak Mudah Ini Butuh Waktu Relatif Panjang Bagaimana Kita Melakukan Edukasi Kepada Masyarakat Jawa Barat Agar Dia Secara Politik Dia Melay Politik Dia Cerdas Secara Politik Sehingga Tidak Mudah Begitu Saja Dan Dia Fight Di dalam Pertarungan Politik Dengan Tidak Meninggalkan Nilai Etikan Moralitas Kejawa Baratan Itu Yang Terpenting Menurut Saya Jamannya Sekarang Harus Begitu Persaingannya Disitu Mengarah Nanti Kalau Saya Kemarin Saya Sampaikan Disana Perlu Kejawa Baratan Kesundaan Sebetulnya Kalau Kita Mau Berpikir Norma Universal Saja Sebagai Satu Nilai Yang Kita Bangun Bersama Insya Allah Di dalamnya Itu Ada Nilai Kasundaan Tapi Kalau Kita Mulai Berangkat Dari Nilai Kasundaan Jawa Siksa Kandang Kersian Carita Parah Yangan Mendingan Kita Mulai Sebetulnya Kalau Kita Mau Bekerja Dengan Nilai Nilai Universal Saja Seharusnya Sebagai Anggota Dewan Itu Seperti Apa Sekira Di dalamnya Pasti Akan Ada Nilai Kasundaan Tadi Silahkan Dari mana Di Diskusi Politik Tersep Kadang-kadang Sok Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Saya Maman Dari Visi Punpan Yang Yang Saya Tanyakan Adalah Kan Banyak Variable Dalam Proses Pemenangan Seorang Calon Ada Popularitas Ada Kekuatan Finansial Ada Mesin Politik Dan Ada Ide Atau Gagasan Yang Dia Bawa Nah Pada Kondisi Sekarang Ini Faktor Mana Yang Yang Paling Kuat Untuk Mendukung Seorang Menjadi Pemenang Nantinya Apakah Kemudian Itu Popularitas Atau Mesin Politik Atau Ide Itu Yang Kedua Yang Kedua Demokrasi Pada Dasarnya Mendorong Orang Untuk Berpartisipasi Termasuk Berpartisipasi Dalam Memilih Salah Seorang Calon Yang Nantinya Bakal Mewakili Dia Nah Kemudian Pada Pada Realitas Sekarang Adalah Banyak Manuver Manuver Politik Yang Justru Mendistorsi Dari Esensi Demokrasi Itu Sendiri Jadi Ada Manifolitik Ada Yang Pada Intinya Bukan Bukan Hanya Partisipasi Yang Terbentuk Tapi Mobilisasi Dan Itu Bukan Esensi Demokrasi Yang Sebenarnya Nah Menurut Pandangan Bapak-bapak Sekalian Apakah Kondisi Di Indonesia Saat ini Kecenderungannya Masyarakat Indonesia Sudah Melakukan Partisipasi Atau Memang Masih Dalam Proses Dia Dimobilisasi Sehingga Demokrasi Itu Bener-bener Belum Terlaksana Dengan Baik Itu Assalamualaikum 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 Bapak-bapak Hiji Tadi Pertanyaannya Bisa Enggak Politik Ideologi Kira-kira Yang Paling Dominan Kira-kira Di Papantes Bukan Hasil Ini kan Kalau kita Berbicara Tentang Footing Behavior Tadi Pak Yayat Ini Atau Semuanya Jadi Sebetulnya Naon Faktor Yang Paling Dominan Yang Mempengaruhi Orang Jawa Barat Memilih Seseorang Ini Untuk Proyeksi Kedepan Ulah-ulah Di antara Semua Umum Hiji Masing-masing Hiji Saya kira Kalau Melihat Trend Proporsional Terbuka Saya kira Terkait Dengan Network Calon Network Calon Anggota Alistratif Karena Itu Tadi Gara Lut Jadi Kalau Suara Ini Aman Kalau Suara Akumulatif Tetapi Yang Tidak Aman Itu Kompetisi Antara Caleg Internal Partai Itu Yang Paling Wah Luar Biasa Malah Kadang-kadang Suka Ada Kerjasama Antara Caleg Partai A Dengan Partai C Tetapi Tidak Pernah Saya Dengar Ada Kerjasama Antara Caleg Sama Di Satu Partai Tapi Kalau Tidak Tau Kalau Apa Kalau 2009 Itu Itu Dirubah Lagi Karena Hampir Sebagian Besar Anggota Komisi Dua Tidak Lulus Masuk Lagi Ke DPR Karena Undang-Undang Yang Mereka Buat Sendiri Ferry Ferry Maksudnya Ferry Mursidan Mursidan Itu Adalah Sebagai Ketuanya Tapi Saya Kira Tapi Dia Tidak Masuk Tapi Saya Kira Ini Kalau Harus Memilih Satu Kurang Begitu Tepat Kalau Berani Mengatakan Networking Networking Mungkin Jangan-jangan Harus Saling Terkait Networking Yang Dukung Oleh Duit Sama Juga Atau Ada Juga Mungkin Yang Networking Tidak Dibangun Oleh Uang Saya Kira ONI Misalnya Mungkin Sosial Kapital Atau Investasi Atau Mungkin Dia Juga Karena Kalau Saya Gatau Hasil ONI Jangan-jangan Sebetulnya Suara Yang Paling Banyak Itu Adalah Di Kabupaten Subang Daerah Dianya Sendiri Walaupun Di Kota Juga Banyak Karena Di Subang Sendiri Sebetulnya Tidak Ada Calon Yang Yang Asli Orang Subang Ini Saya Alat Saya Alat Statement Saya Tadi Itu Saya Kira Ini Satu Kesatuan Sistem Terus Terkait Dengan DPD Ini Informasi Kasak Lesuk Tidak Bisa Dipertanggung Jawabkan Kebenarannya Itu Ternyata Calon-calon Anggota DPD Yang Berasal Dari Partai Politik Hampir Seluruhnya Tidak Didukung Oleh Partai Asalnya Nah Justru Kemenangan Oni Itu Itu Saya Melihat Saya Dengar Di Bawah Permuka Itu Justru Karena Disupport Oleh PDIP Seperti Itu Kemenangan Kenapa Oni Begitu Luar Biasa Katanya Seperti Itu Katanya Tau 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 Sementara Toko-toko Partainya Kayak Kang Nukman Misalkan Itu Kan Udah Jelas Kles Dengan Partai Nah Terus Kemudian Rudy Harsa Juga Seperti Itu Kang Uwo Kang Uwo Tidak Sama Cuma Tidak Nampak Tidak Tidak Sama Suma Sangat Smooth Oke Pak Sep Berani Enggak Mengatakan Variable Utama Gitu Kan Nanti Kalau Yang Lain Variable Ikutan Mungkin Networking Atau Apa Yang Paling Murni Yang Paling Murni Yang Paling Genuine Ketika DPD Bagaimana Profil Pemilih Jawa Barat Di DPD Karena Variable Itu Kombinasi Seringkali Memang Hybrid Tapi Untuk DPD Sangat Murni Itu Pilihan Masyarakat Jawa Barat Sebenarnya Profil Jawa Barat Terkenal Tapi Gini Saya Mungkin Hanya Sekedar joke Ibu 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 Sebel 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 Mungkin Hanya Sebedarnya Banyak Teman-teman Yang Mengukur Apa sih Kualitasnya Uruh mana Kualitas Haludiri Harsha Kualitas Panu Kualitas Undang Undang Semuanya Bagus Bagus Sangat Mantap Sudah Teruji Pengalamannya Pengetahuannya Pihak Jadi Kalau Misalnya Dukur Dari Paling Murninya Profil Pemijaban Adalah Di DPD Yang Agam Murni Ini Memang Saya Tujuin Bayat Ini Sebuah Sebuah Faktor Yang Memang Pada Akhirnya Jadi Berkait Satu Sama Lain Misalnya Contohnya Ketika Bicara Tentang Networking Tanpa Ada Uang Sulit Tuk Ketika Ada Networking Tanpa Dikenal Lebih dahulu Susah Juga Networking Pasti Dikenal Supaya Dipelihara Keterhubungannya Dengan Uang Sebagian 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 Maksud saya Ini Cuman Maksud saya Ketika Kita Bicara Tentang Ini Agak Susah Tapi Ada Biasanya Kan Ada Yang disebut Prime Mover Jadi Prime Mover Itu Kan Ada Faktor Yang Paling Utama Yang Kemudian Dengan Faktor Utama Ini Kemudian Dia Menjadi Bersecar Kumulatif Dengan Yang Lain Itu Nah Ini Kan Untuk Untuk Bisa Kita Ketahui Juga Ini Juga Untuk Bahan Untuk Para Calon Presiden Di Jawa Barat Saya Sudah Membuat Riset Pak Ganjar 2004 2009 Betul Tumur Riset Jadi Dipresentasikan Sebuah Nasional Ada Sebelas Faktor Sebuah Menang Ini Semuanya Masuk Dan Ketika Kita Bicara Network Misalnya Ya Gak Bisa Network Tanpa Dikenal Terlebih dahulu Meskipun Kita Sebut Prime Mover Tapi Ketika Dia Pada Akhirnya Dia Menjadi Utama Misalnya Ketika Uang Banyak Dan Dikenal Nurul Kan Uangnya Banyak Kemudian Dikenal Tapi Ketika Ditutup Strategi Partai DPCDB Menjadi Tidak Berguna Keterkenalan Uang Itu Memang Ada Tari Temali Dengan Faktor Faktor Ini Dan Karena Itu Ketika Yang Kalau Ingin Murni Matos DDPD Itu Perfejawa Itu Anu Bodor Yang Pasep Apa Itu Memang Pencerminan Orang Jawa Barat Artinya Kan Soal Kita Tidak Bisa Tidak Boleh Tentang Kapasitas Kapasitas Seseorang Ini Kan Itu Sudah Wakil Kita Tapi Memang Sebagai Suku Bangsa Sebagai Wilayah Yang Frustasi Melihat Keadaan Ini Eta W Orang Jawa Barat Ini Kumai Reda Benten Dengan Pak Asep Warlan Pak Bahwa Figur Siga Oni Bodor Sebetulnya Figur Oni Itu Kalau Mengkritisi Pak Asep Itu Tampil Dengan Pakaian Kabayan Orang Sunnah Paham Kabayan Itu Tampilnya Saja Yang Lugu Tapi Sebetulnya Dia Memiliki Kecerdasan Yang Tengah Tinggi Jadi Sebetulnya Itu Salah Kalau Dikatakan Bahwa Yang Bodor Yang Pika Serien Tidak Karena Kabayan Itu Orang Pinter Cuman Kemasannya Lugu Karena Dengan Keluguhan Itu Dia Bisa Dekat Dengan Mana Saja Yang Yang Kedua Apa Betul Jawa Seperti Itu Cuman Dua Kalau Tidak Salah Jadi Berpikir Begini Katara Karasa Jadi Harus Selaturahmi Kalau Begitu Karasanya Dimana Ya Orang Jawabat Itu Kalau Nganjang Pasti Ada Kekepelan Ya Oleh Oleh Nah Barangkali Kalau Konteks Itu Diterjemahkan Uang Sebetulnya Uang Masih Dominan Tapi Kalau Bangsa Oni Segala Macem Mau Siga Nama Oni Itu Karena Dia Orang Jawabat Itu Menghendaki Figur Seperti Kabayan Sebetulnya Yang Cerdas Tapi Dengan Familiar Gitu Pak Bukan Karena Pika Serien Bukan Sebetulnya Kalau Misalnya Ceng Yang dikenal Ibu Ibu Ceng Pikri Coba Cek Di Daptar Namanya Bukan Itu Kalau Tidak Salah Terus Diburam Kan Nah Amar Bunawar Kan Burem Pak Jadi Orang Sunda Itu Harusnya Belajar Dari Luluhurnya Ulah Kabupatenyo Kesamaran Tingali Ulah Jati Kasi Gunti Gitu Kira Kira Pak Yang Menurut Saya Uang Dan Strategi Jadi Jangan Disalahkan Aja Kepada Apa Nama Pemilih Jadi Si Kandidat Itulah Yang Harus Berperan Dede Butuh Uang Memang Tadi Betul Dikatakan Untuk Network Aja Kan Perlu Uang Dan Membuat Sebuah Strategi Mungkin Dari Sisi Ini Kita Harus Akui Buat Caleg Caleg Yang Dari Jawa Barat Ini Tidak Ya Dari Kalangan Sundanya Tidak Membuat Sebuah Strategi Yang Gitu 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 Pencalegan Itu Dari Mulai Tahap Di Partai Sudah Sudah Pake Uang Sebelum Apalagi Bikin Networking Popularitas Juga Kan Harus Pake Uang Gak Ada Paling Dominion Sebetulnya Uang Itu Saya Kan Temen Saya Angkatan Saya Bilang Mas Wiran Salah Yang Bemberi Nama Partai Kau Hati Nurani Mana Ada Politik Pake Hati Nurani Politik Melicik Mas Jadi Emang Harus Pake Licik Orang Sudah Binter Licik Licik Yang Kurang Gitu Saya Harus Licik Belajar Licik Yang Baik Biasanya Orang Batek Ya Adi Dongkap Nanti Kank Hermant Rada Provokatif Tapi Orang Harus Hati Hati Kamu Dituturkan Orang Kabal Lejau Ya Kan Ganjar Sebelum Saya Menjawab Ini Sebetulnya Kan Harus Dilihat Siapa Yang Memilih Itu Mas Arkan Jawa Barat Kalau Dilihat Dari Tingkat Pendidikan Rata Ratanya Kan Tidak Lulus Sampai SMP Lama Tinggal Di Sekolah 7,2 Tahun Tidak SMP Itu Juga Satu Gambaran Yang Kedua Budaya Politik Kita Yang Ketiga Adalah Aspek Bagaimana Misalnya DPD Kasus Soal Aceng Pikri Dia Nomor Satu Disitu Coba Di Reset Sebetulnya Yang Milih Milih Itu Karena Kebetulan Faktor Lucky And Unlucky Atau Memang Pilihan Utama Disitu Termasuk Juga Partai Pak Kang Coba Dicek Apakah Seseorang Terpilih Itu Dominanya Itu Tadi Soal Nomor Apakah Karena Memang Banyak Memilih Kepartainya Atau Ke Yang Bersangkutan Jangan Jangan Lebih Banyak Memilih Kepartainya Daripada Yang Bersangkut Artinya Ini Pertanyaan Yang 5 Poin Ini Sangat Bayas Untuk Menyatakan Siapa Yang Memilih Dan Faktor Faktor Apa Jadi Kesimpulannya Mendingan Ada Riset Nanti Pemilihan Presiden Seperti Apa Hasil Riset Itu Bisa Digunakan Setidaknya Untuk Jawa Barat Bayas Banyaknya Banyaknya Orang Nyoblos Orang Atau Nyoblos Partai Sebagian Apa Prosentasinya Saya Kira Sekitar 70% Milih Partai Politik Jadi Ada Yang 70% Partai Politik Itu Dominan Tetapi Ada Beberapa Calang Yang Suaranya Jauh Melampaui Partai Politik Secara Sekara Teknis 70% Memilih Partai Politik Terus Bapak Gina Kacalan Biasa Nomor Apa Yang Suara Terbesar Jadi Kayak Oneng Oneng Itu Kan Jauh Lebih Besar Suaranya Dari Partainya Oneng Posisinya Di Nomor Urut Satu Yang Contohnya Ada Komarudin Dia Nomor Satu Juga Itu Suaranya Lebih Besar Dari Partai Politik Tapi Mayoritas Itu Suara Partai Tidak Terlampaui Suara Calik Cuma Hanya Beberapa Kasus Saja Itu Kan Tesis Yang Tadi Batal Pembicaraan Kita Katanya Memilih Orang Katanya Memilih Jaringan Tapi Ternyata Sebetulnya Lebih Banyak Partai Yang Dipilih Ternyata 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 Hasil Pemilihan Menunjukkan Orang Lebih Banyak Memilih Partai Walaupun Partai Juga Kalau Kita Lihat Banyak Menurut Saya Tidak Di Lapangan Banyak Yang Tidak Bekerja Juga Kalau Gitu Selesai Kita Diskus Jadi Maksudnya Pak Pol Itu Juga Akan Berbagi Suaranya Tapi Kan Pertamanya Adalah Orang Keliatannya 70% Itu Lebih Banyak Memilih Partai Dan Ketika Dia Memilih Partai Belum Tentu Dia Memilih Memperhatikan Orang Kalau Soal Dibagi Baginya Iya Tetapi Kalau Kita Berbicara Partai Kan Mestinya Kita Berbicara Kepada Platform Kepada Ideologi Kepada Kinerja Partai Seperti Begini Saya Melihat Golkar Di Jawa Barat Meningkat Dibandingkan Dengan Tahun Kamarinya Dari Sisi Kursi Saya Kira Sama 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 Saja Tapi Mungkin Dari Sisi Kinerja Biasa Biasa Saja Tapi Pak Yance Malah Tidak Terdengar Sama Sekali Kalau Menurut Saya Jadi 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 Bingung Daripada Bingung Mungkin Yang lain Silahkan Menggak Silahkan Oh Jaam Oh Gagaro Jaam Liur Ya Menggak Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Musfardi Kebetulan Sedang Kuliah S2 PKN Mahasiswanya Pak Cecep Dan Mohon maaf Saya memang bukan Orang Sunda Karena Pembahasan topiknya Tadi juga Banyak Terkait dengan Ennis Tapi saya Bisa memahami Bahwa Apa yang dirasakan Masyarakat Jawa Barat Yang dominan Masyarakat Sukunya Sunda Mungkin Juga Hal yang Sama Mungkin Juga Dirasakan Oleh Masyarakat Masyarakat Yang lainnya Saya kira Demikian Kemudian Yang menarik Yang ingin Saya tanyakan Terkait Dengan Masalah Kecurangan Yang masif Di berbagai Daerah itu Kebanyakan Merupakan Politik Uang Seperti itu Tadi menarik Pak Asep Mengatakan Bahwa fungsi Jaminan Yang tidak ada Di dalam Undang-undangnya Jadi Sekarang ini Kalau misalnya Cuma Satu Atau Dua Tiga orang caleg Yang demikian Ya Fungsi Jaminan Seperti apa Sebetulnya Yang bagusnya Di undang-undang itu Apakah dengan demikian Dengan mudahnya Partai bisa dibubarkan Oleh kecurangan Beberapa orang caleg Misalnya Atau jaminan-jaminan Yang seperti apa Kemudian Yang kedua Terkait dengan Kekhawatiran Bahwa orang Yang mewakili Jawa Barat Yang terpilih Tidak memiliki Perhatian terhadap Jawa Barat lagi Seperti itu Menurut saya Saya setuju Tadi Arahnya Karena bahasa Sunda Saya tadi ya Tidak terlalu mengerti Bagaimana meminta komitmen Bagi anggota Dewan Yang duduk itu Kalau kemarin Hanya komitmennya Diminta oleh Gubernur Mungkin sekarang Atas nama kampus Atas nama Pak Guyuban Atas nama apalah Di undang mereka Apa hasilnya Kemudian disampaikan Bahwa orang-orang ini Melanggar komitmennya Untuk lima tahun ke depan Diberi tahu Diberi tahu kepada masyarakat Jawa Barat Sehingga kita tidak salah pilih Untuk lima tahun ke depan Saya kira demikian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pendidikan politik Cepatakan Tidak ada Pak Fungsi-fungsi Keteraikan Untuk undang-undang Parpo dan undang pemilu Jadi tidak ada Fungsi-fungsi Ketika pemilu Mau sebagaimana Si Parpo berguna Ketika saya tanya Pada teman Di Pasca Ketika saya kuliah Pertama kali Dibuka Coba sebutkan Lima faktor Penyebabnya Yang menjadi Krisis dalam negara ini Satu diantaranya Disfungsi partai Dan disorientasi partai Karena tidak ada hubungan Untuk undang-undang Kepartai Dan undang pemilu Pada mesejah Tercermin betul Tercermin antara Fungsi partai Dengan fungsi Kepemiluannya Seperti apa Kewajiban pendidikan politik Kewajiban untuk membuat program Kewajiban untuk mendekat Secara Secara terus-menerus Tidak hanya sekedar kampanye Itu kan mesti ada Dalam hak-hak itu Dan ketiga Fungsi pada asis keadilan Jadi ketika ada Sesuatu bahas Misalnya Tari partai yang tidak Tidak peduli Pada nama rakyatnya Kemudian dia Partai melanggar Sebagainya Tidak ada konsansi Apapun terhadap partai itu Soalnya itu Tetap aja dia Merasa tidak terganggu Dengan adanya oknum Yang seperti itu Nah fungsi jaminan itu Yang tidak ada Jadi sama saya Kalau sebenarnya kita buat Kita desain ya Fungsi jaminan itu Adalah perundang Fungsi jaminan itu Pada undangan parpo Pada undangan Pemilu Mungkin juga Pada undangan Tentang parlement MD3 itu Mungkin kalau ada Kesambungannya Jelas Sekarang tidak ada sambungannya Terpatah Tersekat begitu Nah kami waktu itu Sudah Sudah memasukkan itu Kasih riset berbagai Kan ada Sekripsi Ada tes Resertasi Yang juga Mencari semua Sistem itu Tapi sayang Pak Tidak pernah dilirik Ketika saya diskusi Dengan teman-teman Di DPR Waktu saya ikut Juga dalam Membahasan Ini cerit-cerit Pak Ini hasil riset yang Sangat mendalam Dan juga Hanya tidak Dalam negeri Dengan sebagai pengalaman Tapi juga dengan luar negeri Kita coba dikombinasi Ternyata di Anak asal-anak Pak Cep Ini sajana apa Supaya kita tahu Dia sajana olahraga Bukan saya menyepelekan Sejana olahraga Tapi hemat saya Ketika bicara Substansi kepemiluan Substansi kepemiluan Memang saya punya Puasa memadai Untuk itu Jadi hemat saya Pemadai ketika kita Masukkan Memadai disana Lagi-lagi kan Tidak ada jarak Antara dirinya Dengan undang-undang Yang sedang dibuatnya Jadi masuklah Apa yang dikendaki Apa yang Tidak ada yang Diidealkan Apa yang jadi Pentingan Partai itu Nah itu sulit sekali Untuk mematahkan Bahwa Jangan terlalu Masuk Faced interest Yang sangat kuat Dalam undang-undang Parpa Undang-undang Undang-undang MD3 Itu itu problemnya Yang kita hadapi sekarang Ya silahkan Bisa kan misalnya Dari perguruan ini Dari semua itu Bikin rancangan Bisa Bisa Tapi kan yang bikinnya Mereka Yang memutuskannya Kan mereka Betul Yang memutuskan mereka Tapi kita mungkin Masyarakat tidak Terlalu tahu Ini Nah Ya Kita punya Tim sebelas namanya Ketuanya Profesor Sisu Mantri Dari Unpad Ketuanya Beliau Masuk di Komik Konstitusi Dan juga masuk Dalam undangan Partai Politik Di bidang politik Pasukan akademik Yang sangat Handal Yang sangat Bisa Yang sangat Bisa Diaplikasi Tidak Tidak Setuanya Mulu Terbegitu Masuk kepada Parlemen Masuk akan Dibahas Di Pasukan Lewat Semua Penasak Yang bagus Bagus Tadi Ini problem Yang kita Hadapi Sekarang Ini Nah Bagaimana Kita Insist Kepada Mereka Supaya Ini Betul Dipakai Begitu Nah Lagi-lagi Tidak Ada Undang-undang Mengatakan Bahwa Ada 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 Akademik Wajib Ada Konstitusi Publik Ada Prosedural Itu Itu Fungsi Instrumennya Fungsi Jaminannya Lepas Itu Problem Yang Dihadapi Ya Itu Yang saya Kemukakan Justru Bagaimana Kita Melakukan Kontrol Ini Kan Susahnya Ini Soal Integritas Soal Integritas Mereka Terhadap Negara Bukan Kepentingan Kepentingan Pribadi Ada Sebetulnya Contoh Yang Paling Ekstrim Sebetulnya Cuffling Gate Di Jawa Barat Kita Pernah Mengenal Itu Tapi Ketika Cuffling Gate Itu Dianggap Sebagai Permasalahan Tapi Dewannya Sendiri Mengatakan Bahwa Itu Bukan Masalah Kan Selesai Jadi Yang Salah Juga Sebetulnya Kan Ekstrim Kalau Itu Dianggap Bahwa Itu Keputusan Keputusan Yang Benar Kemudian Menjadi Benar Nah Oleh Karena Itu Kasusnya Juga Sama Ini Yang Dipilih Orang Orang Yang Dia Punya Kewenangan Untuk Membuat Undang Undang Tinggal Bagaimana Kita Sebetulnya Mempus Mereka Ada Mekanisme Atau Tadi Cikang Herman Demo Yang Kita Lakukan Jadi Intinya Sebetulnya Misadayana Anggota Dewan Mempunyai Integritas Terhadap Bangsa Dan Negara Itu Selesai Gitu Kan Bukan Hanya Integritas Kan Istilah Ketika Ketika Maka Dia Maka Jabatan Partai Berakhir Tapi Realitasnya Loyalitas Terhadap Partai Akan Berakhir Disinilah Sebetulnya Yang Kalau Kita Lihat Makanya Di Dalamnya Itu Kan Fraksi Itu kan Mewakili Partai Lagi Ada Gagasan Sebetulnya Kalau Sudah Maju Kedewan Itu Tidak Mewakili Partainya Mestinya Dia Mewakili Seluruh Rakyat Tapi Untuk Sampai Kesana Undang Undang Harus Dirubah Ya Mereka Sendiri Sampai SDM Partai SDM Dan Kondisi Pak Sampai Begini Saya Ketika Dibahas Undang Undang Mereka 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 Suksesinya Sangat Masuk Dimp Tiba-tiba Ketua Operasi Datang Ini Saya Dengan Gini Saya Dengar Radio Ada Talkshow Bagus Masuk Bayangan Seketap Dengan Radio Ketika Dari Bum Bum Dewan Diubah Tepat Fats Seperti Masuk Seketar Itu Masukan Yang Kita Derima Dari Kota Dewan Itu Problem Yang Kita Hedapi Betul Betul Bagaimana Supaya Masada Yang Bagus Tadi Objektif Yang Pasional Yang Dapat Djalankan Itu Bisa Meyakinkan Kota Dewan Masuk Dari Masuk Contoh Contoh Menarik Salah Satunya Misalnya Bagaimana KPK Mampu Membang Dukungan Terhadap Mendapatkan Dukungan Besar Dari Masyarakat Jadi Bagaimana Mengarus Utamakan Isu Di tingkat Masyarakat Sehingga Bisa Menjadi Isu Utama Di Media Bagaimana Dukungan Ini Yang Kita Lupakan Selama Ini Saya Kira Itu Yang Bagaimana Bagi Kita Baik Ini Ada Beberapa Catatan Saya Kira Tadi Tapi Saya Ingin Bertanya Begini Ini Kalau Tadi Sudah Kita Mengevaluasi Prospeknya Sekarang Dalam Kaitannya Dengan Pilpres Apakah Ideologis Lagi Apakah Nanti Untuk Jawa Barat Apakah Nanti Uang Lagi Pragmatis Apakah Beken Atau Apa Sebetulnya Ini Prospek Kedepan Sebelum Kita Tutup Pilpres Dengan Pileg Emang Berbeda Saya Kira Tidak Selalu Signifikan Apa Yang Ada Di Pileg Seperti Duga Pileg Di Pemilu Kada Banyak Catatan Itu Jadi Jangan Terlalu GR Misalnya Kalau Partainya Besar Calonnya Akan Menang Belum Tentu Banyak Faktor Soal Pertama Siapa Yang Diusung Kedua Berkoalisi Dengan Partai Mana Lagi Yang Ketiga Juga Dukungan Media Terutama Ini Media Masa Dan Media Sosial Juga Bagaimana Injuri Time Politik Itu Sebenarnya Di Injuri Time Bisa Jadi Sekarang Si B Itu Muncul Tapi Di Unjuri Time Ada Persoalan Bisa Jadi Dia Jatuh Jadi Ujung Ujung Namun Saya Faktor Faktor Itu Yang Kemudian Menjadi Sinergi Menguatkan Seseorang Dan Koalisi Itu Untuk Mengusung Pilpres Ya Kalau Bicara Koalisi Berarti Sebetulnya Bicara Tentang Tentang Ideologi Tentang Partai Makanya Saya Malah Kalau saya Malah Berhipotesa Juga Tidak Ada Hubungannya Koalisi Nanti Dengan 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 Akan Akan Mencoblos Kecuali Asumsi Dasarnya Bahwa Orang Mempunyai Keterikatan Ideologis Dengan Dengan Partai Contoh Yang paling Ekstrim Tadilah Apakah Kemudian Ketika PKB Berkoalisi Dengan PDIP Itu kan Pada Level Elite Apakah Kemudian Akan Diikuti Dengan Samina Wattona Pada Tingkat Bawah Itu Kan Menjadi Menjadi Dua Hal Yang Berbeda Karena Ini Akan Menyangkut I Kecil Dan I Besar Ideologi Kecil Dan Ideologi Besar Kerman Ulah Dikaitkan Dengan Investor Asing Kalau Koalisi Dalam konteks Ini kan semua harus koalisi Karena tidak ada pemenang yang di atas 20% Kalau saya berpikir bahwa Kalau partai ada yang menang 30% Mungkin dia bisa mencolongkan Dan bisa menang Tapi kalau 20% juga bisa mencolongkan Sendiri dari partainya Belum untuk menang Jadi tetap harus ada koalisi Tapi koalisi yang terjadi kan bukan koalisi ideologi Bukan koalisi partai Bukan koalisi apa yang ideal Ideal Yang terjadi itu Ya Koalisi kapitalis aja Ya karena semua kan didukung oleh kapitalis Jadi yang menang ya Ke siapa Untuk calon presiden Satu aja yang menang dari siapapun Yang menang yang sama aja Itu kapitalis Artinya Cina aja gitu Karena memang kapitalisme kan Cina-Cina aja Di belakang Misalnya di belakang Jokowi Karena uangnya ada Ada dari Soekyan Wanandi Kemudian dari Apa namanya Dari grup Lipo Kemudian dari ini Apa yang Si Prabowo kan Sohi ya Sofi ya Ada Sofi Kemudian ada lagi Apa namanya Sohi 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 Itu jelas sekali Udah jelas sekali Betul Betul Jelas sekali Nah kalau Kalau bikin poros lagi Ini yang luar biasa Dasar saya kira Tidak akan di kalahkan Kalau soal uang itu ya Itu kan Ada Harold Tanjung Harold Tanjung itu nomor tiga loh Di Indonesia Orang terkaya Sementara kalau yang tadi itu Saya sebut Lipo Group Jam Siradi itu kan nomor 31 Harold Tanjung nomor tiga Nomor satu di Indonesia Paling kaya itu Jarum Nomor dua Jarum Karena adik kakak Nomor tiga itu ya Harold Tanjung Kalau Harold Tanjung Sekarang main ke perekonomian Dan dia membackup Demokrat Dan berkoalisi dengan Dengan Golkar Bisa jadi kuda hitam Karena itu faktor uang Yang sangat dasar Tapi tetap aja Kan kalau kita lihat Siapapun pemenangnya Ya babah Menang begitu Jadi gak Ya itu yang pemenangnya Jadi bagi saya Yang mau menang besok Dalam pil persi Ya kapitalisme aja Kapitalisme global Gitu Buka Ya kalau orangnya Siapapun boleh Tapi yang menang Tetap saja mereka Dan mereka itu kan Punya kepentingan Tentu saja mereka harus Indonesia ini terlalu kaya Untuk dibiarkan Apa Menjalankan sendiri Pemerintahnya Jadi Indonesia ini Harus dibawah kendali mereka Terutama dalam soal investasi Dalam soal ekonomi Segala macam Jadi Pemenangnya akan mereka Gitu Jadi diskusi kita juga Jadi batal semuanya Gitu ya semuanya Gara-gara ini Kita coba-coba diskusi Apa presidennya Ya babah Ya gitu Karena Ya semuanya kan Dibikup oleh uang Uang dan dua saat sekali Itu triliunan Gitu ya Jadi paling-paling Kenapa Prabowo juga Kenapa Prabowo Tidak memilih Surya Dharma Ali Dia lebih kepada Ini kan Kepada siapa Si Hatta Rajasada Di belakangnya uang kan Uang Tommy Binata Sekarang saya kira Besar sekali juga uang Ujung-ujungnya Diskusi kita harus ditutup Dengan uang Mengapa Dua yang dibutuhkan Oleh masyarakat Indonesia sebetulnya Yang pertama adalah Figur pemimpin Yang Wanian Yang kedua Mandiri Cuma persoalannya Dari figur-figur Yang tampil Capres sekarang ini Mungkin dikemas Seakan-akan itu Wanian Dan seakan-akan itu Mandiri Nah kembali ke tadi Berarti kalau begitu Jangan sampai Kita Kaboborotenyo Kesamaran tinggal Nah karena Kalau tampil yang sekarang ini Kita lihat Itu kan dua-duanya juga sama Tadi Pak Herman cerita Didukung oleh ini Dukung oleh itu Tapi sebetulnya Masyarakat kita ingin Tujuan negara yang empat itu Tercapai Yang selama ini Diobok-obok oleh Para Paul Sehingga para Paul sendiri Sebetulnya Berorientasi pada kekuasaan Ketika kekuasaan Penting Mengurang Berkuasa Ketika Baturma Nah dampak tadi Kata Pak Asep Ketika ini RUU Melalui Pansus Macem-macem Tapi kan hasilnya Sudah dibuat Sejak awal Jadi percuma Jadi apapun hasilnya Minumannya tetap Terpotososro Gitu lah Kira-kira Pak Asep Ya ini Ini apa ya Cara membaca Peta Koalisi Di dalam konteks Pilpes ini Agak susah Mengapa Gedebekian Karena memang Ini soal media Pak Ganjarnya Ketika misalnya Media Indonesia Dan grupnya Gitu ya Itu Tenderung lah Pasti Ada afiliasi Kesana Dan membuat Opini juga Kesana Kemudian Hanura Bagabung Nah ini Jangan-jangan juga Mengajak Juharitanu Supaya dia Bagabung Tim medianya MNC Group Nah kalau Golkar juga Masuk kesana Berarti TV One Dan ANTP Juga masuk kesana Bayangkan Apa yang terjadi Ya MNC Sudah tahu Siapa pemenang Jadi masyarakat Sekarang kalau dibaca MNC Saiful Mujani Reset and Consulting Itu MNC Dia sudah Menghitung Betul MNC Sudah menghitung Bahwa Masyarakat Indonesia Memilih calon presiden Itu adalah dari Televisi Atau dari Tontonan Dia akan begitu Kalau dia kuat disitu Maka dia akan Menangnya Dia sudah menghitung Dari sekarang Bahwa ketika Pemilih itu Apa preferensinya Pemilihnya Jangan ada Sering masuk di TV Dan kalau Pemilih Dan Tidak Mampu Menguasai itu Jangan harap Bisa bersai Dan meyakinkan publik Karena disitulah Hasil risetnya Mengatakan bahwa Media itu Sangat dominan Faktor bisa-faktor Yang bisa mendukung Atau bisa mendorong Orang memilih siapa Kemarin malam Mardani meninggal dunia Gak ada yang nonton Mardani Itu tokoh Di 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 sinetron Anak-anak manusia Atau Pak Haji Non Pak Haji Mohidin Nah itu Sehingga kalau Dicalonkan Dia akan jadi Pemenang Jadi ini Ada hipotesis yang lain Bahwa pemenang itu Akan ditentukan oleh Oleh media Dan media juga Biasanya ditentukan oleh Remote Orang pancuklak cekle Kemana-mana Pilih-pilih Payat Sebagai KPU Ada gak Tapi Alipayat Pengalaman aja Ya pengalaman aja Karena ilmiahnya Makan sudah Sebenarnya Kan koalisi itu Itu dibutuhkan Hanya untuk Administrasi Persyaratan Administrasi saja Selanjutnya Saya melihat Itu tergantung Pada figur Dan Sumber daya Keuang Saya kira begitu Terakhir Pak Haji Terakhir Kayak di Kerawang Itu kan Bupatinya itu kan Dari partai gorem Tapi Tapi bisa Bisa Apa Bisa Menjadi juara Terus kemudian juga Kemarin kan Di Pilgub Beberapa contoh Seperti itu Figur Dan Sumber daya keuangan Cukup penting Dan koalisi itu Hanya Sakira disadari Oleh semua calon Yang namanya Koalisi itu Hanya Dibutuhkan Untuk Persyaratan saja Pada akhirnya Rakyat juga Rakyat dan uang Sebetulnya ada satu Satu-satu putaran lagi Yang ingin Saya tanyakan Tapi sebelumnya Ayah catatan Leras Itu calon Tujios Lalu Ke rumah sakit Diwa Ada Kalau itu Saya kira Ini analisi Tapi belum Tapi yang jelas Biasanya Yang masuk Ke Rumah sakit Itu Biasanya calon DPRD Kabupaten Kota Biasanya Karena apa Karena mereka Itu Modalnya Itu benar-benar Modal yang halal Yang 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 jual Ini lah Yang jual Sawah Jual mobil Itu kan rata-rata Seperti itu Tetapi untuk Untuk DPRD Apa DPR RI Biasanya Enjoy-enjoy saja Justru Kalah itu Mereka dapat Kalah di pilennya Tapi untungnya banyak Biasanya Seperti itu Karena banyak investor Yang masuk Jadi saya belum pernah Mendengar Calon DPR RI Stress Ya tapi memang Ada beberapa pengalaman Saya pernah mendengar juga Satu terakhir Terakhir ya Satu putaran terakhir Lima tahunnya akan datang Orang Jawa Barat Harus bagaimana Kalau memang Tadi angka-angka ini Akan bergeser Kalau memang Ingin bermain Harus bagaimana Dan harus kita lakukan Jadi ulah-ulah Mengeluh Kemudian kalau sekarang Juga kan Seolah-olah Minta jatah Meminta-minta Asangerakun gitu kan Tapi apa yang harus kita lakukan Cekang CCM Harus melakukan gerak formasi Apa yang harus dilakukan Kedepan Mewakili ya Pak Mewakili ya Pak Ya kalau saya sih Percaya Apa yang ditulis oleh Afsaihullah ya Tidak akan ada perubahan Tanpa ada provokasi Oh iya Provokasi Ya harus ada provokasi Tentu saja ada tahapan Ya Pertama ada diseminasi Ya karena Diseminasi kesundaan Nilai-nilai kita Disatukan dulu Kemudian ada Advokasi Dan baru kemudian ya Provokasi Negara Indonesia juga kan Merdeka karena Provokasi merdeka Otomatis Ini Pak Polis ini Jangan Jangan anti-provokasi Ini provokator Provokator Indonesia berdiri Karena provokator gitu Indonesia berdiri Karena provokator Jadi saya kira Perlu ada kekuatan Yang namanya Pak Guyuban Pak Sundan Bamu Sunda Gala macam Itu disatukan saja Jangan pecah-pecah Sundawani Gala misatukan Solid gitu Di bawah satu kepemimpinan Dan lakukan langkah-langkah Pressure Ke Jakarta Harus ada perubahan Seperti itu Kalau tidak kita Nggak pernah dianggap Nggak pernah direken gitu Provinsi Jawa Barat ini Pasunan Harus dirubah Harus anak muda Tidak boleh orang tua Orang tua Memacam saya Harus anak muda lah Pemimpinnya Minimal seusia ini Saya kira itu yang harus dilakukan Ya Jaam Jaam Ya Di IJ Kinana kuartose lah Untuk sementara Jadi Ginanjar Kita tewak Kan lo buat duitnya Ginanjar itu paling kaya Di Indonesia Termasuk yang terpaling kaya Tewak Orang duitnya Sinangaur gitu Duit hijikan orang suna Menyarek ngambil orang suna Ulah datang dari butuh Hungkul gitu Iya kan Sekarang preferensi politik Orang Sunda Dari yang datang ke Jawa Barat Kan ada di Pak Guyuban Pak Sundan Suka datang ke situ Tewak aja Tokoh yang banyak uang Itu tewak Ulah kalah Kak Om Asyikana mau dipaksa Memeret Tapi saya utik Susah Saya kira gini teman-teman Emang apa Pak Set Jaam Abdi Ngarawas Ada dua hal Pak Yang memang Rasa betul Kekompakan ini Menjadi sangat penentu Di kemenangan Pertama adalah Ketika memilih Abraham Sahman Salah itu Dia ada di Jakarta Bu Di Jakarta Ternyata JK Mengumpulkan semua Orang di fraksi-fraksi Untuk memilih Abraham Sahman Bukan Bambang Wijayanto Atau Busomukodas Dia langsung jadi ketua Kan dia itu nomor 6 Dari sebelum bersatu Dia nomor 6 Tapi JK waktu itu Mengumpulkan semua orang Dan berikan Pokoknya mati apapun Juga Abad Samad Guna Menang Jadi Yang kedua Untuk MK Saya dengar dengan Pak Atif Lottuh Hayat Dan Salih Isra Sebagai tim Sebagai tim penguji Saya dengar Sebagai orang padang Salih kenapa so Kalau yang menang Itu orang duk Makassar Itu penting sekarang Tim seleksinya Orang Makassar Jadi menang Tahan hukum Padahal disegualitas Atif Lottuh Juh Umpul Nilainya paling tinggi Kenapa? Karena ada Mobilisasi Tim selnya oleh Dari Dari Makassar Jadi Jadi Dengan cara begitu Ternyata Pak Atif Lottuh Betul Ketakaf Lottuh Bagaimana Koordinasi Komunikasi Sinergitas Kekompakan Bersamaan dibangun Kita potetnya Bunya Kumacarana Tahemah Sen Kalangan kampus Bersama titik temunya Kalangan kampus Dan partai politik Dua itu menjadi sangat Sangat-sangat strategis Tapi pimpinan kampus Seperti Mohon Jantawis Jantawis Apa ganjar Saya kan bukan Termasuk provokator Kan saya moderator Dua itu Dua titik simpul Dua titik koordinasi Dua titik pengendali Yang maksudnya Kampus dengan Partai politik Nah Misalnya Amheriawan Jadi Kota DPP Misalnya Misalnya Kota DPP Misalnya Sekjen Misalnya Kemudian Adik Marudin Kalau kan Munculah Sekarang disana Kemudian Demokras Saan Mustafa Misalnya kita dorong Kalau enggak Nggak mungkin Kita bisa Menyatukan Dari sisi Kemungkinan Ada perubahan Di 2019 Kalau tidak Diikuti Dengan kekompakan Kebersamaan Koordinasi Dan sinergitas Jadi begini Kalau Saya lihat Begini Ini yang Yang keyakinan Seminggu Ini Jadi Di dalam konteks Keindonesiaan Maka siapapun Selama dia Memberikan makna Terhadap Keindonesiaan Yang lebih baik Dari suku manapun Itu Kita dukung Itu satu Yang kedua Medan juang ini Bukan Medan juang Orang Jawa Barat ini Bukan di Bukan Bukan di Nasional Sebetulnya Di Jawa Barat Nah ketika Ketika ada Wali kotanya Yang ketewak Ketika ada Bupatinya Yang ketewak Itu sebetulnya Yang menjadi Persoalan kita Ketika IPM Kita lebih rendah Dari tempat-tempat Yang lain Dan itu juga Mungkin IPM Dan segala macamnya Itu tidak ditentukan Sebetulnya oleh Adanya orang di pusat Atau tidak Kinerja masing-masing Aja Jadi Bupati Nasingsararae Wali kota Nasingsararae Camat Nasingsararae RT Nasingsararae Itu akan selesai Itu urusan-urusan Di Jawa Barat Nah ini Semangat ini Yang sebetulnya Harus kita Harus kita Mainkan Karena kalau kita Banding-banding Coba tinggal Semakin maju Suatu kota Semakin bagus Kota Di Jawa Barat Tinggal Rungsep Hampir semua Garut Rungsep Tasik Rungsep Dan wali kota Jeng Bupati Orang Sunda Ungkul Jeng Korupsi Nomor 2 Se-Indonesia Jadi saya kira Ini yang harus kita Yang harus kita Tanamkan Oke lah Bandekan Nasional Mangga Nanti kita dukung Begitu ya Kita wakafkan saja Tetapi yang paling penting Juga mungkin Kita harus membangun Kesadaran Di antara kita Kita sendiri Namun Di dia Sadaiana Bagger Ketunya Karena Kasundaan Saya kira akan Memberikan kontribusi Yang sangat besar Hari diskusi politik Badi diteraskan Dugikan Kasubuh Oke biasa Kapungku Rabi Mual Angges Belujung Mora Oke sering kali gitu Diskusi politik Diskusi Islam Tapi kan kadang-kadang Pohok Karena sholat subuh Ini juga Kita tutup saja Sampai Sampai disini Terima kasih kepada Para narasumber Tapi minimal kita Mempunyai pencerahan Dan kalau kita bisa Rumuskan Ada beberapa catatan Pak Soni Paling tidak kita Mencerahkan Orang rakyat Jawa Barat Sebetulnya Apa yang harus dilakukan Dalam rangka Memilih Di Pilpres Yang akan datang Yang sebetulnya Notabene Orang Jawa Barat Sendiri Mungkin Tidak akan ada Tapi Siapalah yang Pemenangnya adalah Kapitalis Tapi diantara Kapitalis-kapitalis Itu mungkin Ada juga Yang Yang lebih Lewihnya Karena Keindonesiaan Jadi kita harus Memilih Diantara Mereka Dan ini adalah Kegiatan rutin Pak Soni Diskusi Di Unpan Jadi Selain kesenian Aya oge Diskusi-diskusi Ungal Ungal Sasih Mungkin kita Insya Allah Nanti akan Ketemu Di Kesempatan lain Bila Taufik Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih